Keyboard Immortal Season 11, Nona Muda Klan Wu Namun, pikiran Zuan segera dibawa kembali ke kelas aritmatika yang akan ia ikuti di kelas langit. Ini adalah pertama kalinya dia muncul. Memasuki kelas biasanya tidak akan menyoroti betapa luar biasanya dia. Setelah memeras otak mencari jalan keluar, mata Zuan berbinar. Dia berjalan ke gedung administrasi, tetapi staf di sana memberitahunya bahwa Sang Liu Yu tidak ada di kantor tetapi di asramanya. Jadi, Zuan mulai menuju ke asrama staf. Melihat ini, staf di kantor tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Ada satu lagi yang menjadi gila karena Guru Sang, iya. Pesona Guru Sang benar-benar berada di level lain. Tidakkah kamu melihat bagaimana bahkan disiplin guru lu mencoba untuk menarik perhatiannya juga? Petik 2. Tunggu sebentar, bukankah lu sudah punya istri? Ini musim semi kedua dari seorang pria parubaya. Baiklah, Anda mengerti. Petik 2. Adalah satu hal bagi disiplin guru lu untuk bergerak, tetapi bahkan anak kecil ini ingin merayu Guru Sang juga. Dia benar-benar harus mempelajari tempatnya. Petik 2. Mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa Guru Sang tidak pernah mengizinkan siapapun memasuki halamannya? Upaya orang itu hanya akan sia-sia. Petik 2. Hah. Seorang siswa kelas kuning benar-benar berhasil menjadi seorang guru dengan menarik beberapa koneksi atau sesuatu. Akan bagus untuk membuatnya sedikit menderita. Petik 2. Tidak menyadari fakta bahwa dia dianggap sebagai lelucon di kantor, Zuan bergegas ke asrama staff. Mengikuti instruksi dari staff, dia berlari ke kediaman Sang Liu Yu. Tok-tok-tok, Zuan mengetuk pintunya. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengeluarkan token kuncinya untuk mencobanya, tetapi kediamannya tidak menunjukkan tanda-tanda buka. Memang, tidak mungkin Akademi membuat kesalahan mendasar dengan asrama. Siapa ini? Suara lesu terdengar dari halaman. Itu memiliki tepi dingin yang menyampaikan ketidaksabaran pemiliknya. Kakak Sang, ini aku. Jawab Zuan. Secara alami, dia tidak akan memanggilnya Guru Sang seperti yang dilakukan orang lain. Itu terlalu formal dan jauh. Anda mencari saya, tanya Sang Liu Yu. Zuan melihat ke arah pintu yang tertutup rapat di depannya saat dia bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan ini. Mengingat ikatan kami, Anda bahkan tidak akan membukakan pintu untuk saya. Namun, mengingat bahwa dialah yang ingin meminta sesuatu, dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur, aku punya melodi yang aku butuhkan kakak perempuan Sang untuk membantuku bermain. Ada hening sesaat di halaman sebelum pintu terbuka sedikit. Suara dingin Sang Liu Yu terdengar, masuk. Tanpa berpikir panjang, Zuan masuk dan menemukan bahwa kediaman Sang Liu Yu tampak jauh lebih indah daripada miliknya. Bahkan ada sebuah kolam di halaman rumahnya yang berisi air jernih yang berkilau di bawah sinar matahari. Kolam renang pribadi, sungguh boros. Zuan merasa bahwa dia harus mengeluh tentang hal ini kepada Jiang Luofu tentang perbedaan perlakuan di antara mereka berdua. 7.500.000 tael perak yang telah dia belanjakan seharusnya tidak sia-sia. Kamu telah menemukan melodi baru. Sebuah suara lembut terdengar. Zuan berbalik, dan matanya langsung berbinar. Sang Liu Yu mengenakan jubah longgar yang memperlihatkan tulang selangkanya. Dia sibuk menyekar rambutnya yang basah, tetapi masih ada tetesan air yang mengalir di kulitnya, seolah-olah dia baru saja mandi. Panjang jubahnya sangat panjang, memperlihatkan kelengkungan kakinya yang indah. Kukunya dicat dengan warna pink muda, yang menarik perhatian ke jari-jarinya yang ramping. Dia dengan santai mengibaskan rambutnya ke samping sebelum berbaring di kursi rotan yang tergantung di bawah pohon. Dengan perasaan malas, dia bertanya, Kamu tidak datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melongo padaku, kan? Ah, tentu saja tidak. Saya memiliki melodi yang saya ingin Anda mainkan untuk saya. Petik 2 Wajah Zuan benar-benar memerah di hadapannya. Kebanyakan wanita, ketika dihadapkan dengan tatapan menilai seorang pria, akan merasa malu atau marah, tetapi mata Sang Liu Yu membawa suasana acuh-ta'acuh, seolah-olah dia telah melihat keinginan fana masa lalu. Sikap kasualnya justru membuat Zuan merasa malu dengan dirinya sendiri. Melodi apa itu? Tanya Sang Liu Yu dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ada banyak orang yang menggunakan alasan ini untuk mendekatinya. Bukan rahasia lagi bahwa dia menyukai melodi yang bagus, tetapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa menarik minatnya. Namun, melodi yang dimainkan Zuan di gazeba membuatnya kagum, menyentuh perasaan terdalam yang dia sembunyikan di lubuk hatinya. Itu adalah melodi yang berbeda dari cara musik biasanya dimainkan di dunia ini, tetapi jalur musik memiliki kesamaan, itu bertujuan untuk menyentuh jiwa seseorang. Melodi yang dimainkannya itulah yang membuatnya penasaran dan berniat baik terhadap pemuda ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang semudah dia bisa memainkan melodi yang begitu indah dan emosional. Nama melodi ini disebut, God of Gamblers. Zuan telah berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat penampilan yang ramah-tamah, jadi tentu saja, dia beralih ke semua pintu masuk keren yang pernah dia lihat di film. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Pintu masuk ramah-tamah tidak bisa dilakukan tanpa BGM. Sayangnya, dunia ini tidak memiliki perekam suara. Dia tidak mungkin memainkan BGM-nya sendiri saat berjalan masuk. Itu akan terlihat sangat canggung dan mengecewakan. Dia perlu menemukan seseorang untuk bermain untuknya. Dari semua orang yang dia kenal, satu-satunya yang bisa membantunya dengan bantuan ini hanya Sang Liu Yu. Meski diakui, itu juga alasan untuk menemukan guru cantik ini sekali lagi. Dewa Judi, Sang Liu Yu memiliki tatapan aneh di matanya ketika dia mendengar nama itu. Kedengarannya cukup cocok untukmu. Bagaimana melodinya? Jelas, dia juga pernah mendengar tentang bagaimana Zuan memenangkan 7.500.000 tael perak di kasino Silverhook. Biarkan aku mendemonstrasikannya dulu. Zuan bisa mengingat bagaimana melodinya dengan kasar, tapi memainkannya adalah soal yang berbeda. Bagaimanapun, BGM yang dia dengar di dunia sebelumnya tidak dimainkan dengan satu instrumen pun. Itu adalah melodi yang terdiri dari banyak instrumen yang disintesis dengan hati-hati. Awalnya, Sang Liu Yu tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi segera setelah Zuan mulai menyenandungkan melodi, dia duduk tegak untuk mendengarkannya dengan saksama. Setelah Zuan selesai menyenandungkan melodi, dia menatapnya dengan ekspresi cemas di wajahnya saat dia bertanya, Bagaimana? Sang Liu Yu menghela nafas dalam-dalam sebelum berkata, melodi ini memanfaatkan semacam sihir yang memaksa hati seseorang untuk berpacu dengan penuh semangat. Saya merasakan getaran darinya, kedengarannya seperti lagu perang para bisman, tapi berbeda dari itu. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Petik 2. Ahahaha, itu tidak penting untuk saat ini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memainkannya secara penuh, tanya Zuan dengan cemas. Dia tidak khawatir apakah Sang Liu Yu akan menyukainya atau tidak, tetapi apakah dia bisa menirunya dengan benar. Bagaimanapun, popularitasnya sudah diuji di kehidupan sebelumnya. Melodi ini agak aneh. Biar saya mencobanya. Bisakah kamu menyenandungkannya sekali lagi untukku? Sang Liu Yu mengeluarkan instrumen yang tidak biasa dari kediamannya yang terlihat seperti harpa. Harpa itu terbuat dari bahan yang memiliki tekstur berkilau seperti batu giok dan memancarkan cahaya biru samar. Jari-jari anggun Sang Liu Yu memetik senar pada harpa, menghasilkan suara yang sangat berbeda dari harpa. Jangkauan musik dari instrumen itu tampaknya jauh lebih luas, dan itu dapat menghasilkan suara yang tidak dapat dihasilkan oleh instrumen-instrumen di kehidupan sebelumnya. Sang Liu Yu memikirkan melodi yang baru saja dia dengar saat jari-jarinya mulai bergerak di sepanjang harpa. Untuk bagian-bagian yang dia tidak yakin, dia akan menoleh ke Zuan untuk meminta klarifikasi. Perlahan tapi pasti, dewa penjudi BGM pun diciptakan kembali di dunia kultivasi. Mengapa kamu tiba-tiba membutuhkan aku untuk memainkan melodi ini? Sang Liu Yu perlahan mulai rileks saat melodinya hampir selesai, jadi dia menoleh ke Zuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menuju pertanyaan itu, Zuan menjawab, Tak perlu dikatakan lagi, ini digunakan untuk musik latar saya. Dia mulai menjelaskan bagaimana dia akan melakukan kelas aritmatika di kelas langit nanti. Sang Liu Yu terkekeh mendengar jawabannya. Kamu benar-benar berusaha keras untuk mengubah kesan cufa smis terhadapmu. Ini bukan hanya untuknya. Ini adalah pertama kalinya saya mengajar kelas sebagai guru, yang membuat pintu masuk saya menjadi lebih penting. Ah benar, apa menurutmu aku harus merias wajah? Apa menurutmu memakai kacamata akan membuatku terlihat lebih dewasa? Petik 2 Sebelum Sang Liu Yu dapat menjawab, suara seorang wanita muda tiba-tiba terdengar, Aku tahu itu. Sang Liu Yu, Anda bersembunyi di sini. Petik 2 Suaranya memiliki kualitas yang jelas dan merdu, tapi sayangnya itu memiliki nada yang menindas yang membuat orang merasa tidak nyaman. Zuan mengalihkan pandangannya, berdiri di dekat pintu yang lupa dia tutup sebelumnya, berdiri seorang wanita berpakaian merah. Dia memiliki kalung mutiara yang mencolok tergantung di lehernya yang menonjolkan kulit halusnya, serta gelang giok di pergelangan tangannya. Dengan sapuan cepat, dia tahu bahwa semua aksesori yang dikenakan wanita itu mahal. Bukankah wanita ini takut dirampok sambil memamerkan kekayaannya secara terbuka seperti ini? Gumam Zuan pelan. Meskipun wanita itu mengenakan pakaian yang agak berlebihan, dia tidak mengeluarkan aroma kasar dari Nofeo Ricce. Meski harus diakui, bisa jadi hanya penampilannya yang cantik yang bermain di sini. Kamu adalah... Sang Liu Yu memandang wanita yang berdiri di dekat pintu dengan mata ragu. Kemarahan wanita itu meningkat. Sang Liu Yu, kamu tidak mengenalku. Aku pernah mengambil salah satu kelasmu sebelumnya. Petik 2 Sang Liu Yu menjawab dengan tenang, saya tidak mengalami kesulitan untuk mengingat setiap nama murid saya. Dia memancarkan aura ketenangan yang tampaknya mengekang amarah wanita yang berapi-api, meninggalkan yang terakhir tidak memiliki ruang untuk bertindak. Saat itulah seorang pria berjalan dan memperkenalkan wanita itu, ini adalah nona pertama dari klan Wu Du Ke Sun Spring, Wu King. Pria lain berdiri ke depan setelahnya dan menambahkan, dia peringkat kelima di Sweet Te Art Ranking. Guru Sang, Bagaimana mungkin Anda tidak pernah mendengar seseorang yang setenar dia? Petik 2 Brengsek, Wu King, seru Zuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang memiliki nama yang begitu aneh. Satu. Namun, ucapannya menyebabkan ketiganya segera menoleh ke arahnya. Dengan ekspresi yang sedikit mengerikan di wajahnya, Wu King bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Anda telah berhasil menguasai Wu King untuk plus 233 kemarahan. Zuan terlambat menyadari apa yang baru saja dia katakan, jadi dia dengan cepat mengklarifikasi, tidak, tidak, maksud saya itu sebagai seruan. Saya tidak bermaksud bahwa saya ingin bercinta dengan Anda atau apapun. Gah, lagi pula, bukan itu yang kamu pikirkan. Petik 2. Dia merasa seperti dia hanya menyerburuk situasi dengan penjelasannya. Berani-beraninya kamu menggunakan kata-kata keji seperti itu untuk memanfaatkan nona Wu. Kedua antek di samping wanita itu memandang Zuan dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mereka mulai mencaci makinya. Sebutkan namamu. Saya ingin melihat Anda berasal dari klan mana yang berani bertindak begitu tidak sopan. Wajah Wu King tetap pucat, seperti gunung berapi di ambang ledakan. Bab 102, Rumor. Aku tidak lain adalah Sikun yang terkenal. Zuan membenturkan dadanya saat dia menyatakan dengan bangga. Sang Liu Yu tercengang dengan apa yang baru saja dia dengar. Orang ini jauh lebih tidak tahu malu dari yang saya kira. Sikun, Anda adalah tuan muda ke-6 dari klan Si. Tanya Wu King. Kamu memang memiliki wajah yang cantik, tapi ternyata kamu hanya orang cabul yang tidak tahu malu, ya? Zuan mengangguk setuju. Itu benar. Sikun adalah orang cabul yang tidak tahu malu. Ingatlah fakta itu dalam pikiran Anda. Petik 2. Wu King tercengang. Dia tidak berharap pihak lain mengakuinya dengan begitu terus terang. Sepertinya kamu masih memiliki kesadaran diri. Melihat bahwa dia akan disesatkan, kedua antek dengan cepat mengingatkannya dengan bisikan, nona muda, pria itu adalah Zuan. Zuan telah menyebabkan keributan besar di akademi selama beberapa hari terakhir, jadi hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Wu King hanya gagal mengenalinya karena dia sibuk dengan hal-hal lain dan tidak bisa datang ke akademi. Kamu berani berbohong padaku. Wajah Wu King langsung memerah karena marah. Hanya memikirkan tentang bagaimana dia dianggap bodoh sebelumnya membuat amarahnya mengamuk seperti neraka. Anda telah berhasil menguasai Wu King untuk plus 600 kemarahan. Apakah kamu tidak pernah dibodohi sebelumnya sepanjang hidupmu? Tanya Zuan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Siapa yang berani berbohong padaku? Wu King mendengus sebagai jawaban. Ah, itu menjelaskan kenapa kamu begitu mudah tertipu. Wu King. Anda berhasil menguasai Wu King untuk plus 666 rage. Wu King menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum berkata. Jadi, kamu orang yang dipilih oleh Cu Cu Yan. Zuan terkejut. Kamu dekat dengan Cu Yan. Jika mereka berdua adalah teman dekat, sepertinya tidak pantas baginya untuk mendapatkan poin rage dari Wu King. Tentu saja kami sudah dekat. Kita tidak bisa lebih dekat satu sama lain. Ejek Wu King. Saya pernah mendengar bahwa dia telah memilih yang tidak berguna sebagai suaminya, dan saya pikir itu hanya dilebih-lebihkan. Namun, dari kelihatannya sekarang, sepertinya rumor tersebut ada benarnya. Selain tidak berguna, Anda juga cabul yang tidak tahu malu. Tidak heran kau begitu dicemoh di kota Bright Moon. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Zuan menghela nafas lega. Itu bagus karena mereka tidak dekat satu sama lain. Sekarang dia memikirkannya, Clan Cu telah menyebutkan bahwa turnamen klan akan berbeda dari sebelumnya karena klan Yuan memiliki klan bangsawan yang mendukungnya, dan klan bangsawan tampaknya adalah klan Wu. Jadi, dia berjalan ke Wu King dan menilai dia dengan hati-hati. Dia harus mengakui bahwa meskipun wanita ini memiliki temperamen yang mengerikan, dia memang memiliki penampilan yang cantik. Nona Wu Muda, kamu terus mengatakan bahwa aku cabul yang tidak tahu malu, tapi bagaimana aku bersikap mesum dengan cara apapun. Atau mungkinkah pikiran Anda dipenuhi dengan hal-hal semacam itu? Petik 2. Berdiri di dekat seorang pria membuat Wu King merasa bingung. Dia segera mundur dan berkata, Dengarkan saja mulut kotormu. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika bukan orang yang tidak tahu malu. Petik 2. Dia ingin mencaci Yuan, tetapi mengingat apa yang baru saja dia katakan, dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia menyadari bahwa jika dia bersikeras bahwa Yuan adalah orang mesum, itu berarti dia sedang menyimpan pemikiran semacam itu dalam benaknya. Melihat bahwa nona muda mereka kalah dalam pertarungan di sini, dua pria di samping Wu King dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya. Yuan, beraninya kau meremehkan nona muda kita? Yuan memandang kedua pria yang berdiri di hadapannya dengan penuh minat saat dia bertanya, Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Pria di sebelah kiri mengangkat kepalanya dengan bangga dan menyatakan, Saya Panlong dari klan Pansun Spring City. Petik 2. Pria di sebelah kanan juga menjulurkan lehernya dan berkata, Saya Fu Feng dari klan Fu Sun Spring City. Klan Pan dan klan Fu adalah klan terkemuka, itulah sebabnya mereka berdua bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Mereka tidak bisa bersaing dengan klan Wu yang besar dan klan Chu, tetapi mereka setidaknya setara dengan klan Zheng, klan Yuan, dan klan Wang. Mereka berdua tumbuh bersama Wu King, dan mereka terpesona oleh kecantikannya sejak pertemuan pertama. Selain itu, klan Wu juga merupakan klan bangsawan, yang mendorong mereka berdua untuk menjilatnya dengan harapan suatu hari mereka bisa memenangkan hatinya dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga alasan mengapa mereka bereaksi begitu kuat ketika Zhu Han menindas Wu King. Panlong, Fu Feng. Kata Zhu Han secara kontemplatif. Nama yang bagus. Kedengarannya sangat cocok untuk kalian berdua. Satu. Zhu Han mengeluarkan buku catatan dari jubahnya dan menuliskan beberapa kata. Kemudian, dia menunjukkannya kepada kedua pria itu dan bertanya, Apakah ini Pan dan Fu ini? Dua. Urk. Tidak. Itu tertulis seperti itu. Keduanya tanpa sadar mengikuti arus Zhu Han dan mengoreksi tulisannya. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tunggu sebentar, kenapa kamu mencoba mengingat nama kami? Hem, tidak banyak. Jawab Zhu Han dengan tenang. Aku sedang berpikir untuk mengecewakanmu di kelas aritematika. Aku takut aku akan melupakan namamu, jadi alangkah baiknya untuk mencatatnya terlebih dahulu. Petik dua. Panlong. Fu Feng. Apa-apaan? Bukankah ini penyalahgunaan kekuasaan? Saat itulah Wu Qing akhirnya tersadar dari linglung. Melihat kedua pria yang membatu di sampingnya, dia bertanya dengan cemberut, Apa yang kalian berdua takuti? Dia tidak memiliki wewenang untuk menentukan nilai-nilai aritematika kita. Petik dua. Mereka berdua menoleh ke Wu Qing dan berkata dengan ekspresi berlinang air di wajah mereka, Sebenarnya, dia memang memiliki otoritas. Dia guru aritematika kami yang baru diangkat. Petik dua. Wu Qing. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Zuan tersenyum dan berkata, Nona muda, Apakah kamu menyadari bahwa kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan? Jika Anda meminta maaf kepada saya sekarang, saya mungkin mempertimbangkan untuk menjadi pria yang lebih baik dan memaafkan Anda atas pelanggaran Anda. Petik dua. Wu Qing mengertakkan gigi karena marah, Untuk apa guru aritematika sepertimu bertindak sombong? Pertama-tama, aritematika sama sekali tidak penting bagi siswa dari kelas langit. Petik dua. Anda telah berhasil menguasai Wu Qing untuk plus 233 kemarahan. Ini tidak terlalu penting, Tapi jika anak muda yang bangga dari klan bangsawan sepertimu gagal di kelasnya, Ku rasa kau akan menjadi bahan tertawaan seluruh akademi. Kan? Zuan tersenyum licik. Wu Qing menelan ludah. Pihak lainnya benar. Dia memiliki kekuatan kompetitif dalam dirinya, Itulah sebabnya dia bertekad untuk bersaing dengan cucu yang dalam segala hal. Jika dia gagal dalam sebuah kelas, Itu akan menjadi pukulan besar bagi harga dirinya. Kalau begitu aku tantang kamu untuk mengecewakanku. Anda harus tahu bahwa ayah saya adalah Sun Spring Duque. Bahkan akademi tidak berani menganggapnya enteng. Setelah kebingungan awal, Wu Qing segera menjadi tenang dan menyadari bahwa Tidak ada alasan baginya untuk takut pada Zuan sama sekali. Itu mungkin benar untuk guru lain karena karir mereka dipertaruhkan di sini. Namun, saya hanyalah seorang guru sementara. Begitu istana kerajaan mengirim seorang guru, Saya akan dibebas tugaskan. Lagipula aku tidak punya masa depan di sini, Jadi apa yang harus aku takuti? Petik 2 Zuan memikirkan cara kerja politik kantor di dunia sebelumnya. Selama seseorang tidak memiliki harapan akan kemajuan karir, Tidak perlu takut pada atasannya. Wu Qing tertegun. Jika Zuan benar-benar tidak peduli dengan masa depannya sendiri, Tidak akan ada yang bisa dia lakukan padanya. Tetapi pada saat yang sama, Dia tidak mungkin menundukkan kepalanya untuk meminta maaf padanya. Jadi, dia hanya bisa memalingkan muka dan berteriak, Huff! Aku tidak datang untuk mencarimu hari ini. Petik 2 Dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sang Liu Yu dan berkata, Sang Liu Yu, inilah waktunya untuk menyelesaikan nilai kita. Sang Liu Yu balas tersenyum pada Wu Qing dan bertanya, Apakah kamu lupa bahwa saya juga seorang guru? Apakah kau tidak takut aku akan mengecewakanmu untuk kelas bahasa asingmu juga? Petik 2 Wu Qing tidak bisa berkata-kata. Butuh beberapa saat sebelum dia menemukan suaranya sekali lagi. Kamu tidak seburuk orang itu. Lagipula, kamu juga tidak mungkin tidak peduli dengan masa depanmu sendiri. Petik 2 Itu benar. Sepertinya aku tidak bisa mempelajari triknya sama sekali. Sang Liu Yu melirik Suan dan tersenyum tipis. Kemudian, dia kembali ke Wu Qing dan bertanya, Jadi, bisnis apa yang Anda miliki dengan saya? Kau menanyakan yang sudah jelas, Rubah Betina. Kenapa kamu bertingkah lugu setelah mencuri pacarku? Raung Wu Qing Rubah Betina Ini adalah pertama kalinya Sang Liu Yu mendengar seseorang memanggilnya seperti itu, dan dia tidak bisa menahan tawa. Siapa pacarmu? Apakah kamu telah mencuri terlalu banyak pria sehingga kamu bahkan tidak dapat mengingat dirimu lagi? Seru Wu Qing Tak perlu dikatakan lagi, ini Tuan Muda Kedua Xie Xiu Setelah mendengar Wu Qing mengklaim bahwa Xie Xiu adalah pacarnya, Baik Pan Long dan Fu Feng menundukkan kepala karena kecewa. Xie Xiu Sang Liu Yu mengulangi dengan tenang. Kamu salah paham tentang sesuatu di sini. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Singkirkan dia, aku tidak sedang menjalin hubungan dengan pria manapun saat ini. Petik 2 Tapi dia memberitahuku bahwa dia telah jatuh cinta padamu. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan saya jika anda tidak merayunya? Raung Wu Qing Pan Long dan Fu Feng tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya dengan lembut. Nona Muda, kamu tidak secara resmi bersama dengan Xie Xiu. Wu Qing memelototi mereka berdua dengan tajam. Diam Pan Long dan Fu Feng dengan cepat menutup mulut mereka dengan senyuman pahit. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dan kamu, kemarilah. Apa? Pan Long dan Fu Feng waspada dengan apa yang Zuan lakukan, tapi mereka tetap melakukan apa yang dikatakan terakhir. Sebagai guru anda, saya merasa berkewajiban untuk mendidik anda tentang beberapa pelajaran hidup. Pernahkah anda mendengar ungkapan, para penjilat akhirnya diinjak-injak oleh sepatu bot yang mereka jilat? Tanya Zuan Ini adalah pertama kalinya Pan Long dan Fu Feng mendengar tentang ungkapan seperti itu, tetapi mereka dapat dengan mudah menebak apa yang Zuan maksud. Wajah mereka memerah, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk meledakan diri mereka terhadap seorang guru. Jadi, mereka hanya bisa mengutup dia di dalam hati mereka. Anda berhasil menguasai Pan Long untuk plus 444 rage. Anda telah berhasil menguasai Fu Feng untuk plus 444 rage. Setelah berurusan dengan dua penjilat yang mengganggu, Zuan merasa bahwa ada kebutuhan untuk membantu menjernihkan suasana bagi Sang Liu Yu, jadi dia menoleh ke Wu Qing dan berkata, Saya kenal dengan Xie Xiu, dan saya telah melihatnya melanggar dengan wanita lain di banyak kesempatan. Alasan yang dia tawarkan selalu bervariasi. Apakah yakin dia tidak hanya mengucapkan kata-kata itu hanya untuk meninggalkanmu? Petik 2 Wu Qing tercengang Sekarang dia memikirkannya, memang ada kemungkinan seperti itu. Wajahnya langsung memerah karena malu. Kalian semua bisa pergi sekarang, kata Sang Liu Yu dengan nada yang sangat dingin. Tidak peduli seberapa baik temperamennya, tidak mungkin dia bisa mentolerir ketiganya yang berlari jauh-jauh ke sini untuk mengkritiknya sebagai rubah betina. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan benar. Wu Qing mendengus sebelum pergi dengan canggung. Dia telah menginjak sini dengan marah, hanya untuk kehilangan kepercayaan dirinya setelah mendengar kata-kata Zuan. Itu pasti hari yang buruk baginya. Tidak lama setelah keluar, Wu Qing tiba-tiba berhenti sejenak untuk melihat Pan Long dan Fu Feng. Katakan padaku yang sebenarnya, siapa yang lebih cantik, aku atau Sang Liu Yu? Petik 2 Tentu saja itu kamu, Pan Long dan Fu Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun mengatakan demikian, pemandangan tulang selangka indah Sang Liu Yu dan kulit putihnya masih tertinggal di benak mereka. Huff, tidak berguna. Wanita cenderung peka terhadap komentar tidak tulus yang dibuat pria, yang mungkin merupakan alasan mengapa Wu Qing dapat langsung melihat pikiran mereka yang sebenarnya. Sang Liu Yu itu memang seekor rubah betina. Bagaimana dia bisa memakai pakaian tidak senono untuk merayu laki-laki? Dengar, aku punya misi untuk kalian berdua. Petik 2 Nona muda, silakan berikan instruksi apapun yang anda miliki. Pan Long dan Fu Feng segera menegakkan postur mereka. Bibir Wu Qing melengkung saat dia berkata, Aku ingin kamu menyebarkan berita bahwa Sang Liu Yu telah bertemu Zuan di kediamannya dengan pakaian yang tidak pantas. Huff, mari kita lihat apakah si Esiu akan terus menyukainya begitu reputasinya memburuk. Juga, jika orang lain mengetahui bahwa suami cucu yang telah selingkuh di luar, itu pasti akan menjadi pukulan besar baginya. Mengapa saya sangat pintar? Saya benar-benar bisa memikirkan rencana yang sempurna untuk membunuh dua burung dalam satu batu. Ah, apakah benar-benar baik untuk melakukan itu? Pan Long dan Fu Feng saling pandang dengan ragu-ragu. Baik Sang Liu Yu dan Zuan adalah guru, dan mereka memiliki kesan yang baik terhadap Sang Liu Yu juga. Apa yang buruk tentang itu? Ini tidak seperti kita berbohong. Bukankah dia berpakaian tidak pantas sebelumnya? Wu Qing mendengus. Aku hanya memintamu untuk menyampaikan kebenaran di sini, tapi kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Benar-benar mengecewakan. Petik 2 Pan Long dan Fu Feng dengan cepat menjawab dengan cemas, Tolong serahkan pada kami. Kami pasti akan menyelesaikan tugas untuk kepuasan Anda. Petik 2 Saat itulah suasana hati Wu Qing sedikit membaik. Itu lebih seperti itu. Bab 103, Penampilan Sementara itu, Zuan memandang Sang Liu Yu dengan tenang beberapa saat sebelum berkata, Kamu benar-benar tangguh sebagai seorang guru. Murid-murid Anda bahkan melangkah ke depan pintu Anda untuk menyiksa Anda. Petik 2 Sang Liu Yu memutar matanya. Bukankah itu semua karena kamu tidak menutup pintu dengan benar? Menurutmu bagaimana lagi mereka bisa masuk ke sini? Petik 2 Ah, saya lupa menutupnya di saat-saat senang, jawab Zuan malu-malu. Lupakan, mari kita lihat melodinya sekali lagi untuk melihat apakah ada masalah dengannya. Sang Liu Yu meletakkan jarinya pada harpa sekali lagi dan mengelusnya dengan lembut, menghasilkan melodi yang penuh gairah yang membuat jantung berdebar-debar. Melodi itu segera berakhir, dan Zuan menganggukkan kepalanya kegirangan. Persis seperti itulah yang ada dalam pikiran saya. Kaka perempuan Sang, kau benar-benar ajaib. Petik 2 Bagaimana saya bisa dianggap anak ajaib? Pencipta melodi inilah yang merupakan keajaiban sejati di sini. Pada titik ini, Sang Liu Yu memandang Zuan dengan penuh minat dan bertanya, Kamu benar-benar bukan pencipta melodi ini? Ini benar-benar bukan aku. Saya hanya kebetulan mendengarnya dalam mimpi saya. Meski berkulit tebal seperti Zuan, dia tidak begitu tidak tahu malu untuk benar-benar mengklaim lagu-lagu ini sebagai ciptaannya sendiri. Saya melihat, aku tidak berharap kamu begitu rendah hati. Sang Liu Yu mengambil sesuatu yang menyerupai kerang dari samping dan memberikannya padanya. Ambil ini. Zuan baru saja akan mengoreksi kesalahpahaman Sang Liu Yu ketika dia mendapati dirinya dihadapkan dengan sebuah kerang. Bingung? Dia bertanya, Apa itu? Item ini dapat merekam suara yang baru saja didengarnya. Kamu bisa menggunakannya untuk memainkan. Musik latar saat kamu masuk kelas nanti, jawab Sang Liu Yu. Kamu tidak ikut denganku? Zuan bertanya dengan kecewa. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri di depan umum. Wajah Sang Liu Yu memerah. Dia merasa Zuan benar-benar sekantong kejutan, dia bisa saja memunculkan segala macam hal aneh bahkan ketika itu hanya untuk mengajar di kelas. Eesh. Begitu. Melihat tidak ada pilihan lain, Zuan menerima kerang itu. Di bawah bimbingan Sang Liu Yu, dia segera mengerti bagaimana menggunakannya. Bukankah ini bisa dibilang alat perekam? Sekali lagi, Zuan kagum dengan betapa menakjubkannya dunia kultivasi ini. Meskipun secara teknologi terbelakang, apa yang kurang dikompensasi oleh keajaiban yang dibawa oleh Qi? Banyak kenyamanan modern dapat ditiru melalui penggunaan artefak dan formasi. Kakak Sang, apa kamu punya waks rambut yang bisa aku pinjam? Tanya Zuan. Waks rambut. Sang Liu Yu tidak mengerti apa yang diminta Zuan. R. Yang saya maksud adalah gel yang membantu menjaga tatanan rambut Anda, Zuan menjelaskan secara kasar apa yang dilakukan waks rambut. Ah, saya pikir saya memiliki sesuatu yang mirip dengan itu di sini, jawab Sang Liu Yu. Dia menuju ke kediamannya sebentar sebelum kembali dengan botol berisi semacam gel. Model rambut seperti apa yang kamu inginkan? Aku sedang berpikir untuk melakukannya seperti ini, Zuan menjelaskan bagaimana gaya rambut licin ke belakang terlihat kasar saat dia memoleskan gel pada rambutnya dan mencoba membentuknya. Namun, jari-jarinya ternyata lebih canggung dari yang dia kira. Sang Liu Yu tersenyum melihat pemandangan ini dan berkata, Aku akan membantumu. Dia mengantarnya untuk duduk di bangku sebelum membantunya merapikan tatanan rambutnya. Berada di dekat satu sama lain, Zuan bisa mencium aroma ringan yang datang darinya, dan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia tidak salah, dia seharusnya baru saja keluar dari kolam ketika dia tiba, jadi tidak ada waktu baginya untuk menggunakan wawangian atau bedak. Jadi bagaimana dia bisa tetap wangi? Mungkinkah kosmetik yang biasa dia gunakan telah meresap ke kulitnya? Sang Liu Yu memulai dengan merapikan punggungnya sebelum pindah ke depan untuk menyisir pinggirannya. Dia begitu fokus pada tugas sehingga dia tanpa sadar membungkuk sedikit, memperlihatkan pemandangan yang membuat hidung Zuan hampir menyemburkan darah. Dia baru saja selesai mandi, jadi jubah yang dia kenakan agak longgar. Sebelumnya, mereka masih berdiri agak jauh, jadi yang bisa dilihatnya hanyalah potongan bahunya, tulang selangka, dan semacamnya. Namun, sekarang dia membungkuk sedikit tepat di depannya, kerahnya yang longgar akhirnya sedikit terkulai ke bawah, memperlihatkan kulitnya yang cerah dan punggung yang menarik. Teguk gelombang. Zuan secara mental mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, tetapi dia tidak bisa menahan untuk menelan air liur. Suara itu menarik perhatian Sang Liu Yu, yang membuatnya memperhatikan tanggapannya yang aneh. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dan wajahnya langsung memerah. Dia segera bangkit dan mundur beberapa langkah. Ada hening sejenak sebelum dia berbicara dengan canggung, seharusnya dilakukan dengan kasar. Kamu bisa pergi ke kelas sekarang. Zuan terkesan dengan ketenangan yang dia tunjukkan sebagai wanita dewasa, memilih untuk menghindari masalah dan meredamnya. Seandainya itu adalah gadis yang lebih muda, dia kemungkinan akan mulai menjerit dan menyebabkan keributan besar. Tetapi sekali lagi, Sang Liu Yu berada di tengah-tengah membantunya ketika dia secara tidak sengaja memanfaatkannya. Tidak peduli seberapa tebal dia, itu masih situasi yang cukup canggung baginya juga. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Petik 2 Karena Sang Liu Yu dengan sengaja menghindari topik tersebut, dia tidak akan sebodoh itu dengan sengaja mengungkitnya. Ini adalah jenis koneksi telepati yang dimiliki orang dewasa yang dibagikan satu sama lain. Hem, aku lebih dari anak muda sekarang. Ekspresi Sang Liu Yu berangsur-angsur kembali normal. Dengan sedikit tersenyum, dia berkata, ada banyak orang yang ingin mentraktir saya makan. Mungkin butuh waktu lama sebelum tiba giliran Anda. Petik 2 Saya berharap tidak kurang dari Anda. Mengetahui popularitasnya yang luar biasa di akademi, Zuan tahu bahwa kata-katanya benar. Jika ada kesempatan. Sudah waktunya untuk kelas aritmatika, jadi Zuan dengan cepat melambaikan tangan sebelum menuju kelas langit. Berbeda dengan kelas yellow yang gaduh, kelas sky jauh lebih tenang. Itu dipenuhi dengan keajaiban yang membanggakan. Bahkan jika mereka punya waktu luang, mereka lebih suka menyimpannya untuk diri mereka sendiri agar terlihat tinggi dan luhur. Mereka merasa bahwa bermain-main seperti yang dilakukan siswa di kelas lain itu di bawah mereka. Namun, mata semua orang masih secara alami mengarah ke orang tertentu. Cucu Yan duduk diam sendirian, tapi entah bagaimana, rasanya seperti diselimuti kabut misterius, mengingatkan pada peri yang turun dari surga. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak setiap orang. Sangat jarang melihat cucu Yan di sekitar, bahkan di akademi, dan ini membuat semua orang lebih menghargai setiap pandangan sekilas yang bisa mereka dapatkan darinya. Sikun dengan sengaja memilih posisi yang lebih dekat ke belakang kelas sehingga dia dapat sepenuhnya menghargai sosoknya yang sempurna. Yuan Wendong dan yang lainnya duduk di sekelilingnya, mencoba yang terbaik untuk mengolesinya dengan harapan mendapatkan rahmat baiknya. Sikun akan menanggapi ucapan mereka dari waktu ke waktu, tetapi perhatiannya jelas tertuju pada peri yang duduk di depannya. Dia memperhatikan bahwa siswa lain terus melirik ke arah cucu Yan, dan itu membuat kemarahan di dalam hatinya. Beraninya pria-pria ini mengingini wanitaku. Tapi sekali lagi, dalam perubahan perspektif, itu membuktikan betapa menawannya wanita yang dia pilih. Pikiran ini sedikit meredakan amarahnya. Bukankah ada wanita lain di kelas yang dikabarkan setara dengan cucu Yan dalam kecantikan bernama Pei Mian Man atau semacamnya? Mengapa saya tidak melihatnya di sekitar? Sebagian besar keajaiban di kelas langit memiliki urusan mereka sendiri yang harus ditangani di luar akademi, jadi tidak ada persyaratan untuk kehadiran mereka. Akibatnya, sangat jarang seluruh kelas hadir pada hari tertentu. Tidak aneh kalau Pei Mian Man tidak ada hari ini. Ah benar, ada juga wanita cantik lain yang bernama Zheng dan juga Kan. Mata Sikun melayang, dan dia dengan cepat melihat seorang wanita cantik yang memancarkan keanggunan tradisional. Gerakannya lembut dan sopan, dipenuhi dengan persona feminin. Bahkan untuk seseorang dengan standar setinggi Sikun tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah wanita yang menggerahkan. Sang Kian sungguh beruntung. Bukan rahasia lagi bahwa Zheng dan adalah tunangan Sang Kian, jadi tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Sayang sekali. Seandainya itu orang lain, Sikun mungkin akan mencoba merebut Zheng dan kesisinya. Bukannya dia belum pernah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, Klan Sang saat ini disukai oleh Kaisar, jadi tidak bijaksana untuk berada di sisi buruk mereka untuk saat ini. Untungnya, Klan Sang tidak memiliki fondasi yang stabil. Jika ada kecelakaan yang terjadi di masa depan. Hehehe, kurasa dia tidak punya pilihan selain meminta bantuanku. Saat itu, yang harus saya lakukan hanyalah menunjuk ke Zheng dan, dan dia akan menjadi milik saya. Imajinasinya mulai menjadi liar ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia perlahan-lahan akan menghancurkan kebajikannya dan menyaretnya ke jurang yang dalam. Akhirnya, dia akan kehilangan dirinya sendiri dan jatuh cinta padanya. Dia telah melakukan trik seperti itu berkali-kali untuk menjadi sangat akrab dengan bagaimana kelanjutannya. Terhadap wanita-wanita ini, yang dia inginkan hanyalah perasaan gembira karena berhasil mendominasi mereka. Dia tidak memiliki perasaan apapun untuk mereka, jadi dia tidak terlalu keberatan bahwa mereka sudah menikah atau belum. Sebaliknya, menaklukkan wanita yang sudah menikah mendatangkan gairah yang lebih besar baginya. Namun, itu tidak sama untuk cucu Yan. Dia telah mencurahkan perasaannya padanya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun menodainya. Tidak terlalu jauh, Zheng dan bisa merasakan tatapan panas Sikun, jadi dia mengarahkan senyum tipis ke arahnya sebagai tanggapan. Dia telah lama mendengar tentang reputasi Tuan Muda ke-6 dari Klansi, dan dia sama gagahnya dengan rumor yang beredar. Hanya saja tatapannya terasa sedikit tidak nyaman. Sebagai perbandingan, dia merasa Zuan lebih dari seorang pria terhormat. Ha, sungguh dunia aneh yang kita tinggali. Seorang pria sejati reputasinya berantakan, tapi serigala berbulu domba seperti Sikun menikmati reputasi yang begitu baik. Saat pikiran seperti itu muncul di benaknya, matanya tanpa sadar bergerak ke arah cucu Yan, hanya untuk melihatnya duduk di sana dengan tenang seperti seorang putri bangsawan. Huff, saya bertanya-tanya bagaimana perasaan Anda jika Anda mengetahui betapa tidak berdayanya suami Anda sebelum pesona saya. Zheng dan tidak bisa memahami dirinya sendiri lagi. Dia tidak pernah mengizinkan pria manapun untuk mendekatinya, bahkan tunangannya tidak mengizinkan untuk memegang tangannya. Namun, bagaimana dia bisa begitu berani sehingga memungkinkan Tuan untuk Apakah saya benar-benar melangkah sejauh ini untuk membuktikan pesona saya dengan merebut pria cucu Yan? Untuk beberapa alasan, pemikiran ini membuat Zheng dan merasa sangat tidak nyaman. Dia memperhatikan bagaimana siswa laki-laki lainnya melirik cucu Yan, dan itu membuatnya merasa lebih kesal. Semua pria penuh ini. Saat itulah pintu kelas tiba-tiba terbuka. Semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, berpikir bahwa guru itu akhirnya telah tiba. Namun, itu adalah Wu Qing yang berjalan dengan ekspresi dingin di wajahnya. Wu Qing sebenarnya juga cukup menarik, dan ada banyak siswa yang tertarik untuk mendekatinya. Namun, aura dingin yang dia pancarkan pada saat ini membuat orang lain menjauh. Tidak ada yang mau terlibat dengannya saat dia sedang kesal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Qing berjalan ke kursinya dan duduk. Saat itulah dia melihat cucu Yan duduk di sampingnya, dan amarahnya segera meluap. Jadi, dia berdiri kembali, menginjak ke sisi cucu Yan, dan menatapnya dengan dingin. Zuan adalah suamimu. Cucu Yan mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan itu, tetapi dia masih mengangguk sebagai jawaban. Iya itu betul. Tujuannya menikahi Zuan adalah untuk memutuskan pikiran orang-orang yang mengejarnya dan kelancu, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak mengakuinya. Sikun memahami alasan dibalik tindakan cucu Yan juga, tetapi mendengar wanita yang dicintainya mengakui pria lain sebagai suaminya masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia menyadari masalah yang telah dia abaikan sampai sekarang. Dia sadar bahwa cucu Yan masih seorang gadis karena Snow, tapi tidak ada yang tahu tentang itu. Kebanyakan orang akan berasumsi bahwa kesuciannya sudah diambil sekarang. Jadi, jika dia menikahinya di masa depan, tidakkah semua orang akan berpikir bahwa dia telah diselingkuhi? Karena dia suamimu, bukankah kamu harus terus mengawasinya? Kenapa dia main mata dengan wanita lain? Wu Qing mendengus dingin sebelum menginjak kembali ke kursinya. Cucu Yan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Wu Qing di sini. Yang sedang berkata, kata-kata Wu Qing meninggalkan banyak ruang untuk spekulasi ketika siswa lain di kelas Sky mulai berbisik satu sama lain. Keinginan untuk bergosip adalah bawaan dari semua manusia, bahkan untuk keajaiban yang luhur. Zuan benar-benar mencoba menggoda Wu Qing. Suci, pria itu benar-benar binatang buas. Dia benar-benar ingin memonopoli anak muda yang gagal dari dua klan bangsawan. Petik 2 Meski memiliki istri secantik cucu Yan, dia tetap ingin mencari wanita lain di luar. Huff, dia benar-benar harus mempelajari tempatnya sendiri. Petik 2 Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa rumput selalu lebih hijau di sisi lain? Cucu Yan mungkin adalah dewi bagi kita, tetapi Zuan sudah merasakannya, jadi tentu saja dia tidak terlalu menyayanginya lagi. Selalu hal-hal di luar jangkauan yang terlihat lebih menarik. Petik 2 Uff, mengapa kata-katamu terasa seperti pisau menusuk ke dalam hatiku? Petik 2 Gosip di sekitar membuat kelopak mata Sikun berkedut ngeri. Apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan luar biasa? Saat itulah melodi liar mulai diputar di udara, menyebabkan merinding di antara para siswa. Itu membuat darah mereka berpacu, seolah-olah mereka akan berbaris menuju pertempuran untuk menyelamatkan dunia. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan yang bingung itu mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk kelas, hanya untuk melihat sosok yang mengjulang tinggi perlahan masuk. Rambutnya disisir dengan tatanan rambut licin yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, itu terlihat cukup bagus. Ia mengenakan seragam hitam yang membuatnya semakin terlihat mengesankan dengan setiap langkah yang diambilnya. Siapa pria itu? Itu seragam yang dipakai oleh guru akademikan. Sampah! Kapan seragam guru terlihat begitu ramah sebelumnya? Petik 2 Sementara itu, cucu yang merasa sedikit bingung. Anehnya, mengapa orang itu tampak tidak asing bagiku? Sikun berada di tengah-tengah menyesap air sambil merumuskan rencana untuk berurusan dengan Zuan ketika dia akhirnya melihat orang yang berjalan menuju podium. Dia segera tersedak airnya, menyebabkan kekacauan. Bab 104, Bagaimana apakah Anda akan bersaing dengan saya? Tunggu sebentar, Bukankah orang itu di podium Zuan? Sikun menggosok matanya, takut dia melihat sesuatu. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Hampir setiap siswa di ruangan itu menatap Zuan dengan mata terbelalak tak percaya. Bagaimana orang itu membuat tatanan rambutnya? Ini terlihat sangat keren. Haruskah saya mencobanya juga suatu hari nanti? Juga, ada apa dengan musiknya? Itu benar-benar membuat jantungku berdebar kencang, gumam si si uliri. Sekarang aku melihatnya lebih dekat, dia sebenarnya cukup tampan. Dia terlihat jauh lebih mengesankan dengan dandanan ini daripada penampilan kasualnya, tambah zeng dan. Mengapa orang ini terlihat jauh lebih menyenangkan bagiku daripada sebelumnya? Astaga, aku pasti sudah gila. Wu Qing mendengus dengan dingin. Cucu Yan juga baru mulai pulih dari keterkejutan awal pada saat ini. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak melihat sesuatu dan bahwa orang yang ada di podium tidak lain adalah suaminya. Bahkan dengan kepribadian dinginnya yang biasa, dia merasa wajahnya membara. Seandainya ada lubang tepat di sampingnya, dia mungkin baru saja melompat tanpa ragu-ragu sedetik pun. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam-diam dia mentransmisikan suaranya ke Zuan dengan cemas. Zuan meliriknya, tapi dia tidak menanggapi pertanyaannya. Cucu Yan menggigit bibirnya dan melanjutkan, berhenti main-main dan kembali. Dia tidak pernah merasa begitu malu seumur hidupnya sebelumnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi orang yang memegang kendali. Bahkan di akademi, dia adalah eksistensi luhur yang tak seorang pun berani mengacaukannya. Tetapi pada saat ini, dia merasa seperti sedang duduk di atas ranjang jarum. Dia merasa seperti semua orang mengarahkan tatapan aneh padanya, menunggu untuk membuat bahan tertawaan dari klancu. Sementara itu, Zuan sudah berada di posisinya dan telah berbalik menghadap para siswa di hadapannya. Setelah menyadari wajah Cucu Yan yang tersipu, dia memasang ekspresi tegas dan berkata, Siswa di sana itu, harap diingatkan bahwa kita sedang mengadakan kelas di sini. Anda harus berhenti mengirim pesan secara diam-diam kepada guru Anda di tengah-tengah pelajaran. Petik 2. Oh, gelombang. Keributan terjadi di dalam kelas saat mereka mengetahui bahwa Zuan sedang berbicara dengan Cucu Yan di sini. Mempertimbangkan status pernikahan mereka, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang mereka bisikkan satu sama lain. Sedikit drama di sana-sini selalu disambut baik. Namun, tidak semua orang menerima ini dengan baik. Bertingkah akrab di depan umum, apakah kamu tidak punya rasa malu? Wu Qing mendecahkan lidahnya karena kesal saat dia mencengkeram keliman bajunya dengan erat. Zeng dan juga mengerutkan kening mendengar ucapan itu juga. Sepertinya mereka berdua lebih dekat dari yang aku kira. Ini mungkin akan sedikit merepotkan. Petik 2. Sementara itu, Cucu Yan merasakan keinginan untuk menutupi wajahnya sendiri. Dia tidak pernah merasa begitu malu seumur hidupnya. Apa yang salah dengan pikiran orang itu? Tunggu sebentar, apakah dia baru saja mengatakan, Guru. Si Kun juga memiliki keraguan yang sama dalam pikirannya, jadi dia menunjuk pada bawahannya. Tanpa diduga, bawahannya mengalihkan pandangan mereka, tidak menanggapinya sama sekali. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa melangkah maju untuk menantang Zuan. Perhatikan lingkungan Anda dengan cermat. Anda berada di kelas Sky sekarang. Ini bukan tempat di mana seseorang dari kelas kuning seharusnya berada. Petik 2. Sepertinya orang-orang ini benar-benar tidak kompeten. Mereka pasti tidak tahu bagaimana membaca situasinya. Aku benar-benar harus segera menemukan bawahan baru. Oh, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa ini bukan tempat di mana saya seharusnya? Zuan menatap Sikun dengan tatapan ceria di matanya. Tentu saja, seseorang harus tahu tempatnya. Tidak ada yang salah dengan Anda berada di kelas kuning, Anda terlahir dengan bakat rendah. Namun, itu akan menjadi kesalahan besar jika Anda mencoba melewati batas secara paksa dengan harapan bisa menembus ke tempat yang lebih tinggi. Petik 2. Sikun bertekad untuk menginjak-injak Zuan sampai ke tanah sebelum orang lain. Dia ingin melihat apakah Klancu masih akan menerima sampah itu bahkan setelah dia dipermalukan di hadapan begitu banyak orang. Lihat apa yang kamu lakukan. Ada apa dengan melodi tadi dan tatanan rambutmu. Semua upaya putus asa Anda untuk meningkatkan posisi Anda tidak lebih dari lelucon di hadapan keajaiban seperti kita. Petik 2. Dia memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya saat dia berbicara, hanya untuk mengerutkan kening setelahnya. Dia menyadari bahwa suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi aneh, dan semua orang menatapnya dengan aneh. Bahkan Yuan Wendong memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Apa yang terjadi di sini? Sikun tiba-tiba merasakan firasat buruk, seolah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Cucu Yan bangkit dan menatap Sikun dengan dingin, Tuan Mudasi, Zuan adalah suamiku. Terlepas dari tingkat kompetensinya, itu bukan tempat Anda untuk mengkritiknya. Petik 2. Dia mungkin tidak menyukai Zuan, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk duduk diam sementara orang lain merendahkan suaminya tepat di depan matanya. Tindakan cucu Yan yang membela Zuan semakin memicu kemarahan Sikun. Namun, dia tidak membiarkan emosinya terlihat, tetap mempertahankan senyum sempurna di wajahnya. Nona Mudacu, kamu salah paham dengan kata-kataku. Saya tidak bermaksud mengkritik klancu. Saya hanya berpikir bahwa seseorang yang luar biasa seperti Anda seharusnya menikah dengan pria yang sama kompetennya. Orang di sana itu sama sekali tidak layak untukmu. Petik 2. Menikah dengan pria yang sama kompetennya. Cucu Yan tertawa terbahak-bahak. Standar duniawi seperti itu tidak ada artinya bagi saya. Menurutku Zuan baik-baik saja seperti dia. Petik 2. Bagaimanapun, dia cukup luar biasa seperti dirinya, dia tidak membutuhkan suaminya untuk menjadi mampu juga. Sebaliknya, bukan hal yang baik jika suaminya terlalu kompeten. Zuan merasa sangat terharu mendengar kata-kata itu. Saya tidak berpikir istri saya yang sedingin batu benar-benar bisa sehangat ini. Ah, ada apa dengan masuknya poin rage yang tiba-tiba ini? Dalam kebingungannya, Zuan menyadari bahwa dia telah menerima gelombang besar titik kemarahan di sistem. Dia menoleh untuk melihat siswa di depannya, hanya untuk melihat semua siswa laki-laki memelototinya dengan rasa amarah membara di mata mereka. Apakah dia menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya atau sesuatu? Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memenangkan perhatian Dewi kita? Petik 2 Aku akhirnya mengerti kenapa aku tidak bisa menarik perhatian Dewi. Ternyata aku terlalu luar biasa selama ini. Petik 2 Siapa yang tahu kalau Dewi kita memiliki selera yang tidak biasa? Daripada pria yang luar biasa, dia lebih memilih mereka yang rata-rata. Petik 2 Cih, Anda mengklaim diri Anda luar biasa, tetapi bukankah Anda yang lain juga tidak lebih dari cucuyan? Petik 2 Lalu bagaimana dengan tuan muda sih? Dia seharusnya cukup luar biasa untukmu, bukan? Namun, apakah Anda pernah melihat cucuyan menunjukkan minat padanya sebelumnya? Petik 2 Bisikan di antara siswa di teman sekelas membuat kelopak mata Sikun berkedut kuat. Wanita ini benar-benar menurunkanku di depan umum. Tapi kenapa aku tidak marah sama sekali? Sebaliknya, itu hanya membuatnya merasa berbeda dari wanita lain yang pernah saya temui dalam hidup saya. Huff! Bagaimanapun, itu semua salah zuan. Apa hak Anda untuk menikmati kasih sayang cucuyan? Melihat situasinya sudah cukup matang, zuan berdehem. Dia baik-baik saja dengan bersembunyi di belakang punggung istrinya, tetapi pria Sikun ini benar-benar membuat gelisah. Anda mengatakan bahwa saya tidak lebih dari lelucon di hadapan Anda sekalian. Bolehkah saya tahu kelompok orang mana yang Anda maksud di sini? Petik 2 Sikun sangat senang mendengar tanggapan zuan. Gangguan sebelumnya cucuyan telah membuatnya tidak memiliki ruang untuk melanjutkan serangannya, tetapi orang ini sebenarnya cukup bodoh untuk berbicara pada saat ini. Huff! Sepertinya dia benar-benar orang yang tidak berguna yang tidak mungkin mencapai sesuatu yang besar. Hanya kemenangan kecil, dan dia membiarkannya melupakannya. Secara alami, yang saya maksud adalah mereka yang lahir bangsawan atau memiliki bakat luar biasa untuk kultivasi. Sikun melirik kerumunan di kelas. Untuk semua orang di ruangan ini, kamu hanya lelucon. Dengan kedudukan dan reputasi klansi, dia merasa bahwa tidak mungkin orang-orang di kelas akan menyangkal kata-katanya, terutama untuk orang yang tidak berguna. Apakah begitu? Zuan menoleh ke Siesiu dan mendorongnya, murid laki-laki yang terlihat seperti perempuan di sana. Berhentilah melihat-lihat, saya sedang berbicara dengan Anda. Apa menurutmu aku ini lelucon? Petik 2 Siesiu tampak tertahan untuk terlibat dalam kekacauan ini. Kenapa kamu menyeretku bersamamu? Dia melirik Sikun yang marah sebelum kembali ke Zuan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, tentu saja tidak. Pertama-tama, Faksi Rajaki, tempat klansi berada, berselisih dengan Faksi Permaisuri tempat klansi berada, jadi tidak ada alasan bagi Siesiu untuk tunduk pada Sikun sejak awal. Selain itu, Zuan adalah seorang guru akademi, yang membuatnya semakin sedikit alasan untuk memihak Sikun. Puas dengan jawabannya, Zuan mengizinkan Siesiu untuk duduk kembali sebelum menunjuk siswa lain. Siswa perempuan cantik yang duduk di barisan depan, menurutmu apa aku bercanda? Zheng dan agak senang dipuji, cantik, di depan kelas, tetapi dipaksa untuk melawan Sikun di depan umum membuat lengannya merinding. Dia hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas, bagaimana mungkin. Tunangannya adalah sangkian, yang saat ini berada di sisi yang sama dengan Sikun. Namun, mengingat posisi Zuan saat ini sebagai guru akademi, tidak mungkin dia berani mencapnya secara terbuka sebagai lelucon. Sikun itu terlihat sangat cerdas, jadi mengapa dia begitu bodoh sekarang? Zuan menganggup puas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Wu King. Nona Wu muda, apa menurutmu aku ini lelucon? Wu King mengertakkan giginya. Dia sangat tergoda untuk menganggupkan kepalanya, tetapi setelah menyelesaikan masalah ini lebih awal, tidak mungkin dia dengan bodohnya melompat ke dalam perangkapnya sekali lagi. Selain itu, si Ye Siu sudah membuat posisi sebelumnya. Tidak mungkin dia akan menentang kakak laki-lakinya si Ye Siu di depan umum. Jadi, dia hanya bisa marah, aku tidak berani. Mata cucu Yan membelalak karena bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa orang-orang ini semua berbicara untuk Zuan? Lebih jauh lagi, beberapa dari mereka berhubungan buruk dengannya, membuatnya semakin konyol dalam pandangannya bahwa mereka benar-benar akan berpihak pada Zuan. Tiba-tiba, dia memikirkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan yang diucapkan Wu Qing sebelumnya, dan sebuah pikiran muncul di kepalanya. Tidak mungkin orang itu berhasil berhubungan dengan Wu Qing, kan? Bukan hanya cucu Yan yang tidak bisa memahami situasinya. Si Kun juga benar-benar tercengang. Dia tidak tahu apa yang salah dengan orang-orang ini. Mengapa mereka melawanku hanya karena sampah? Setelah menanyai beberapa siswa, Zuan akhirnya menahan senyumnya untuk melihat Si Kun yang terperangah. Dengan suara berwibawa, dia memerintahkan, pergi dan berdiri di luar kelas. Si Kun menertawakan situasi yang menggelikan itu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruhku berkeliling. Petik dua. Cucu Yan juga sama bingungnya. Apa yang sedang terjadi? Orang ini bertingkah aneh hari ini. Tidak, bukan hanya diatapi semua orang di sini. Zuan mendesah pelan dan berkata, aturan Bright Moon Academy menyatakan bahwa siswa yang berbicara kembali dengan guru mereka selama kelas akan dihukum berat. Dalam skenario terburuk, mereka bahkan bisa dikeluarkan dari Akademi. Apa menurutmu kata-kataku hanya untuk pertunjukan? Petik dua. Sebenarnya, dia tahu bahwa aturan hanya bisa berbuat banyak. Akademi tidak mungkin mengeluarkan Tuan Muda ke-6 dari klan si terkemuka karena masalah kecil seperti itu. Namun, jika itu adalah hukuman ringan, Akademi tidak akan banyak berkomentar. Kamu, seorang guru, seolah-olah Si Kun telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Yuan Wendong dengan cemas menarik lengan bajunya untuk menghentikannya. Dia benar-benar guru aritmatika baru di Bright Moon Academy. Pikiran pertama Si Kun adalah bahwa Yuan Wendong sudah gila. Namun, dia segera melihat beberapa orang lain mengangguk setuju dengan ekspresi simpati di wajah mereka, dan senyumnya langsung membeku. Sialan, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Si Kun sangat marah sehingga dia keluar dari kepribadian pria yang biasa dan mengutuk dengan keras. Kamu tidak bertanya kepada kami. Yuan Wendong merasa dia niaya juga. Tidak ada seorang pun di Akademi yang tidak tahu tentang masalah ini. Apakah Anda tidak memiliki jaringan intelijen yang kuat? Bagaimana saya tahu bahwa Anda belum pernah mendengar tentang ini? Si Kun merasa sangat tercekik sehingga dia bisa menyemburkan darah. Mengapa Snow atau Mei Chao Feng tidak memberitahuku tentang ini? Mereka membuatku mempermalukan diriku sendiri di hadapan seluruh kelas. Tidak heran mengapa suasana di kelas terasa sedikit aneh. Untungnya, dengan kecerdasannya yang tajam, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Aku baru saja pindah hari ini, jadi aku masih cuek dengan urusan Akademi ini. Selain itu, Anda tidak memperkenalkan diri Anda ketika Anda masuk lebih awal, jadi saya tidak berpikir bahwa saya harus disalahkan atas kesalahpahaman ini. Petik 2 Zuan mengangguk setuju. Kamu benar. Saya rasa Anda akan merasa marah jika saya menghukum Anda begitu saja. Nah, karena memang begitu, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini melalui aritmatika saja? Saya akan melakukan tes hari ini, dan siapapun yang tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar harus berdiri di luar kelas. Apakah itu terdengar adil? Petik 2 Kata-kata itu langsung mengejutkan hampir setiap siswa yang hadir di kelas. Pemandangan yang Wei gagal menjawab bahkan satu pertanyaan dengan benar masih segar di benak mereka. Tidak menyadari reaksi teman-teman sekelasnya, Sikun tertegun sejenak sebelum langsung menerima tawaran tersebut. Ya, kedengarannya bagus bagiku. Dia membanggakan dirinya karena kompeten dalam kultifasi dan akademisnya. Dia tidak berpikir bahwa pertanyaan yang diajukan Zuan mungkin bisa membuatnya bingung. Selain itu, taruhan tidak hanya melibatkan dia tetapi semua orang di kelas. Dia yakin bahwa tidak ada orang lain di kelas yang dapat menjawab pertanyaan yang bahkan tidak dapat dia jawab. Tentunya Zuan tidak akan sampai mengirim semua orang keluar kelas, kan? Istrinya ada di antara orang banyak. Baiklah, dengarkan baik-baik. Zuan mulai mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan ini melibatkan dua orang, A dan B. A hanya mengatakan kebohongan sedangkan B hanya mengatakan kebenaran, tetapi mereka berdua hanya bisa menjawab pertanyaan dengan mengangguk atau menggelengkan kepala. Suatu hari, Anda dihadapkan pada dua jalan yang berbeda, jalan satu dan jalan dua. Salah satunya mengarah ke ibu kota sedangkan yang lainnya mengarah ke desa kecil. Kebetulan A dan B berdiri di hadapan Anda saat ini, tetapi Anda tidak tahu siapa itu A dan siapa B, dan Anda tidak tahu apakah mengangguk berarti ya atau tidak. Saat ini, Anda harus mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mencari tahu jalan mana yang menuju ke ibu kota. Mengingat begitu, pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan? Petik 2 Para siswa di kelas tersentak mendengar pertanyaan itu. Seperti yang diharapkan, itu memang pertanyaan yang sulit. Sikun tercengang dengan apa yang dia dengar. Bahkan setelah mendengar pertanyaan itu secara lengkap, dia masih mengalami kesulitan untuk mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lama kemudian, dia akhirnya menjawab dengan wajah yang memerah, entahlah. Namun, saya juga tidak percaya ada siswa lain yang dapat menjawab pertanyaan itu. Aku tantang kamu untuk mengujinya juga. Petik 2 Dia mengarahkan jarinya ke arah cucuyan. Dia merasa bahwa bahkan jika dia dihukum, selama cucuyan ada di sisinya, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Jika Anda benar-benar ingin mengirim istri Anda ke pelukan saya, saya akan dengan senang hati menerimanya. Mendengar kata-kata itu, Zuan berjalan ke sisi cucuyan dan menatapnya dengan tenang. Pada saat ini, pikiran cucuyan sedang bingung. Dia masih kesulitan mencoba keluar dari keterkejutannya yang sebelumnya, dan pertanyaan yang diajukan Zuan sebelumnya juga membuatnya bingung. Orang harus tahu bahwa dia terkenal sebagai anak ajaib nomor satu di akademi selama bertahun-tahun sekarang, dihormati oleh semua siswa lainnya. Jika dia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar di sini dan akhirnya dihukum karena itu, reputasinya akan berantakan. Zuan bisa melihat kepanikannya melalui matanya, dan senyuman tersungging di bibirnya. Apakah kamu siap? Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Anda sekarang. Petik 2 Lanjutkan. Cucuyan belum pernah merasa begitu gugup sebelumnya. Pikirannya menjadi benar-benar kosong saat pikirannya pendek karena mencoba mencari tahu bagaimana pertanyaan sebelumnya seharusnya diselesaikan. Lalu, tepat di depan mata semua orang, Zuan bertanya, Pertanyaan Anda adalah apa yang disamakan dengan 1 plus 1? Bab 105, Anda mungkin terlihat tapi jangan tertawa. Apa-apaan, dia terlalu tidak tahu malu. Petik 2 Ini konyol. Aku mengutuk mereka yang menyebarkan bau cinta di depan umum hingga kematian dini. Keributan terjadi di dalam kelas. Jika bukan karena fakta bahwa Zuan adalah seorang guru, mereka pasti sudah menenggelamkannya dalam air liur mereka sekarang. Menariknya, berselisih dengan amarah dan ekspresi iri yang datang dari para siswa laki-laki, para siswa perempuan itu memiliki mata mereka yang berbinar-binar karena kegirangan. Wah, keren sekali. Kalau saja aku punya pacar yang mendominasi juga. Petik 2 Ini adalah jenis situasi yang hanya saya lihat di novel roman yang pernah saya baca. Jika seseorang melindungiku seperti itu juga, kupikir aku akan pingsan karena kebahagiaan. Cucu Yan, dengan telinganya yang tajam, bisa mendengar bisikan dengan keras dan jelas. Semburat merah samar mulai menyebar di pipinya yang cantik. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang terjadi di sini. Saya hanya belum masuk akademi selama beberapa hari. Bagaimana mungkin Zuan bisa menjadi guru di akademi? Pikiran pertamanya adalah semua orang di kelas berkolusi untuk membodohi dia, tapi dia segera menyangkal pemikiran itu. Zuan tidak memiliki koneksi untuk membuat keajaiban kelas langit melakukan permintaannya, terutama Sikun. Kemudian, dia teringat tatapan aneh di mata adik perempuannya kemarin, yang terlihat seperti dia akan tertawa terbahak-bahak tapi dengan putus asa menahannya. Dari kelihatannya, sepertinya dia sudah tahu tentang masalah ini tapi sengaja menyembunyikannya. Gadis sialan itu, dia benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk mengerjai kakak perempuannya. Tapi, apakah Zuan benar-benar dianggap orang luar? Zuan melihat titik rage yang mengalir masuk, dan dia merasa bahwa murid-muridnya terlalu manis. Saya akan memberi mereka nilai yang lebih tinggi untuk nilai aritmatika mereka nanti. Ya, kecuali untuk beberapa orang, begitulah. Heh, aku orang picik itu. Melihat bahwa cucu yang tidak menanggapi sama sekali, Zuan tersenyum dan bertanya, mengapa? Apakah Anda mengalami kesulitan dengan pertanyaan itu? Petik 2. Jawabannya adalah 2. Wajah cucu yang semerah apel. Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti itu, tetapi sekali lagi, pertanyaan sebelumnya memang di luar kemampuannya untuk menjawab. Dia mungkin dapat memikirkan jawabannya jika dia diberi lebih banyak waktu untuk merenungkannya, tetapi menjawabnya di tempat jelas tidak mungkin. Daripada dikirim ke luar kelas dan dihukum karena mendapatkan jawaban yang salah, dia lebih suka mengambil jalur bantuan Zuan. Betul sekali. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor 1 di kelas langit. Baiklah, Anda bisa duduk kembali, puji Zuan. Cucu yang biasanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi terlepas dari situasinya. Baik itu latar belakangnya atau kemampuannya, dia memiliki kepercayaan diri untuk menjunjung harga dirinya sebelum orang lain. Tetapi pada saat ini, wajahnya menunduk ke bawah. Itu terlalu canggung. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Bahkan ketika orang lain memberi kelonggaran, mereka akan melakukannya secara diam-diam agar tidak ketahuan. Namun, orang ini terus memamerkannya seolah-olah dia takut orang lain tidak akan mengetahuinya. Dibandingkan dengan rasa malu cucu yang yang meluap-luap, Zuan merasa seperti berada di ambang gangguan mental. Pertanyaan yang Anda ajukan tidak adil. Anda telah berhasil menguasai Zuan untuk plus 711 rage. Zuan meliriknya dan bertanya, Apakah kamu gurunya atau aku gurunya? Sikun memelototi Zuan dengan dingin saat dia berseru, Jika kamu adalah guru, kamu seharusnya tidak menunjukkan favoritisme yang terang-terangan. Zuan mengangkat bahu dengan tenang. Karena Anda tahu bahwa saya adalah guru, Anda juga harus tahu bahwa itu hak saya untuk memilih pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang saya ajukan saat itu juga bersifat acak. Anda hanya bisa menyalahkan keberuntungan Anda sendiri jika Anda mendapat pertanyaan yang lebih sulit. Petik 2 Siswa lainnya tidak bisa berkata-kata. Bagaimana orang ini mengungkapkan kebohongan yang begitu mencolok tanpa merasa malu sama sekali. Kami semua dapat melihat bahwa Anda berpihak pada istri Anda di sini, oke. Sikun masih ingin memprotes masalah ini, tetapi Zuan memotongnya. Sebagai gurumu, aku merasa berkewajiban untuk mengajarimu pelajaran hidup juga. Konsep keadilan tidak ada di dunia ini. Mari kita ambil Tuan Muda Si misalnya, Anda dilahirkan dengan sendok emas di mulut Anda. Anda memiliki guru terbaik untuk membangun yayasan Anda sejak usia muda, dan Anda tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi. Sebagai perbandingan, rakyat jelata berjuang hanya untuk mencari nafkah. Nah, apakah Anda tahu berapa banyak kerja keras yang harus mereka lakukan hanya untuk mendapatkan satu batuki? Karena itu, meskipun bakat mereka setara dengan Anda, mereka tetap tertinggal di belakang Anda. Apakah Anda akan membela mereka dan mengatakan bahwa itu tidak adil? Petik 2. Kamu, Sikun tidak dapat menyangkal kata-kata Zuan. Para siswa di kelas mengangguk setuju. Sebagian besar dari mereka mengira Zuan hanya menjadi guru aritmatika karena ketidakberuntungan dan ketidakberuntungannya, jadi mereka meremehkannya. Namun, siapa yang mengira bahwa dia benar-benar dapat mengucapkan kata-kata yang begitu dalam? Memang, keadilan sejati tidak pernah ada di dunia ini. Apapun persamaan keadilan yang bisa dilihat di permukaan hanyalah langkah-langkah stabilitas yang diterapkan oleh kelas penguasa untuk menenangkan mereka yang kurang beruntung. Sebagian besar siswa di kelas langit berasal dari latar belakang yang menonjol, tetapi ada juga warga sipil biasa di antara mereka juga. Mereka sangat terkait dengan kata-kata Zuan. Beruntung mereka dilahirkan dengan bakat kultivasi yang unggul, tetapi bagaimanapun, mereka masih harus bekerja lebih keras daripada orang lain hanya untuk mengikuti mereka yang memiliki hak istimewa untuk memiliki dukungan yang kuat. Semua pengalaman mereka membuat mereka sadar betapa tidak adilnya dunia ini. Cucu yang juga mengangkat kepalanya lalu melihat sosok yang mengjulang tinggi berdiri di podium. Untuk sesaat, dia mendapati dirinya linglung. Apakah ini pria yang sama yang saya kenal? Apakah saya terlalu sibuk dengan urusan kelan sehingga saya akhirnya mengabaikannya, bahkan tidak mencoba memahami siapa dia sebagai pribadi? Namun, Sikun yang marah tidak mau membiarkan semuanya berhenti seperti itu. Anda hanya memaksakan logika bengkok Anda di sini. Kami dapat menemukan guru manapun di sini, dan saya yakin mereka akan setuju bahwa pertanyaan yang Anda ajukan itu bias. Petik 2 Zuan mengangkat bahu Ya, saya memang sengaja berpihak pada cucu yang. Apa yang ingin Anda lakukan tentang itu? Jika saya tidak berpihak pada istri saya sendiri, dengan siapa lagi saya harus berpihak? Kamu, ini bukan seolah-olah kau adalah kekasihku. Bahkan jika saya mencari bayi gula, si Siu di sana terlihat jauh lebih baik dari Anda. Petik 2 Mendengar Zuan memanggilnya sebagai istrinya, cucu Yan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa disayangi dan diperhatikan. Selama bertahun-tahun, selalu dia yang memegang benteng untuk kelancu, melindunginya dari badai. Rasanya aneh berada di pihak penerima, tapi itu menghangatkan hatinya. Tapi apa yang dimaksud orang itu dengan sugar babi? Sementara itu, si Siu berniat menikmati pertunjukan dengan tenang di pinggir lapangan. Sebagai seseorang dari vaksi Rajaki, dia sangat senang melihat sikun dari vaksi Permaisuri dipermalukan di depan umum. Selain itu, kedua klan itu telah bersaing memperebutkan kelancu, jadi dia akan sangat senang melihat eskalasi konflik di antara keduanya. Namun, siapa yang menyangka Zuan tiba-tiba memanggil namanya? Dan lebih jauh lagi, sayang. Wajahnya langsung memerah seperti apel. Penampilan femininnya selalu menjadi duri di hatinya, dan tidak ada yang berani membicarakannya di hadapannya sebelumnya. Namun, ketika Zuan menyebutkannya tepat di depan kelas, anehnya dia mendapati dirinya tidak marah seperti yang dia kira. Rasanya sedikit canggung dan memalukan. Saya kira orang ini selalu terlalu kasar sehingga apapun yang dia katakan terasa normal pada saat ini, itulah mengapa saya tidak merasa terlalu marah tentang ucapannya. Tapi tetap saja, dia benar-benar orang aneh. Siesiu mungkin tidak terlalu marah tentang hal itu, tapi dia merasa ada kebutuhan untuk membalas budi di masa depan. Sementara itu, mata Wu Qing membelalak keheranan. Tidak mungkin kakak Siesiu menolakku karena dia menjalin hubungan dengan orang ini. Beberapa gambar dari dua tubuh yang saling menempel erat muncul di benaknya, menyebabkan dia bergidik tak terkendali. Tidak tahan dengan gagasan itu, dia melotot tajam ke arah Zuan. Orang yang penuh kebencian ini sebenarnya ingin mencuri laki-laki saya, ya. Bintang pertunjukan, Sikun, tampak seolah-olah seseorang telah memaksakan diri ke tenggorokannya. Karena penampilannya yang cantik, ada orang yang diam-diam menyebut saya, mainan anak laki-laki, di belakang punggungnya dengan bercanda, dan dia akan selalu memastikan untuk menggali orang-orang itu dan mengirimkannya ke pembuatnya. Namun, dia sebenarnya diberitahu bahwa dia berada di bawah CSU bahkan sebagai mainan anak laki-laki. Untuk beberapa alasan, ucapan itu membuatnya semakin marah. Apakah Anda mengatakan bahwa saya kurang menawan dari dia? Untuk seseorang yang selalu bangga dengan penampilannya, dia tidak bisa menerima ini. Zuan, lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh. Aku mungkin tidak bisa menyentuhmu di akademi, tapi di luar, aku punya banyak cara untuk membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2 Sikun tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat membenci seseorang. Itu selalu menjadi keyakinannya untuk membalas dendam terhadap siapapun yang berani melawannya segera, jadi dia hampir tidak memiliki musuh di sekitarnya. Zuan adalah satu-satunya yang masih berjingkrak-jingkrak di sekitarnya setelah sekian lama. Lebih buruk lagi, identitas Zuan membuatnya lebih sulit untuk berurusan dengannya, bahkan jika dia menarik koneksi dari klan Si juga. Berpikir sampai titik ini, Sikun tidak bisa tidak menyesali Snow karena ketidakmampuannya. Mengapa Anda tidak menyingkirkan pria menjijikan ini lebih awal? Jika saja Anda berhasil, saya tidak perlu melalui penghinaan publik ini. Ancaman Sikun membuat wajah cucu Yan menjadi dingin. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zuan sudah mulai berteriak dengan gelisah. Semuanya, kalian harus menjadi saksi ini. Orang itu berkata dengan mulutnya sendiri bahwa dia akan membunuhku. Jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, pembunuhnya pasti tidak lain adalah dia. Semua siswa di kelas sudah hampir mati rasa karena Zuan tidak tahu malu sekarang. Mereka hanya bisa mengarahkan pandangan simpati kepada Sikun. Sikun merasa sangat tertahan. Kemarahan itu pasti benar-benar sampai ke kepalanya sehingga dia benar-benar membuat pernyataan ceroboh di depan umum. Kemudian, ekspresi Zuan berubah kembali menjadi guru yang tegas sekali lagi, dan dia berkata dengan penuh otoritas, Sikun, kamu telah berbicara kembali dengan gurumu beberapa kali selama pelajaran. Mengikuti aturan akademi, saya menghukum Anda untuk berdiri di tengah lapangan sampai tengah hari. Petik 2. Anda menghukum saya. Itu sangat konyol sehingga Sikun mulai tertawa. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap saya jika saya menolak untuk pergi? Dengan latar belakangnya, dia bisa dengan mudah belajar di akademi terbaik di ibu kota. Dia tidak peduli tentang pencalonannya di akademi Bright Moon Belaka. Jika kamu menolak, aku akan melaporkan masalah ini ke akademi. Tentu saja, dengan latar belakang Anda, saya rasa akademi tidak akan mengeluarkan Anda. Namun, kali ini Anda tidak perlu berpikir untuk memasuki penjara bawah tanah Ursae. Zuan penasaran mengapa Sikun tiba-tiba muncul di sini. Mengingat latar belakangnya sebagai keturunan dari salah satu klan bangsawan terkemuka di ibu kota, tidak ada alasan baginya untuk bepergian jauh-jauh ke sini hanya untuk menghadiri akademi Bright Moon. Awalnya, dia berpikir bahwa Sikun ada di sini untuk cucuyan, tetapi untuk melangkah sejauh ini untuk seorang wanita, bahkan jika Sikun benar-benar pria yang berbakti, tidak mungkin para tetua klan Sikun akan mengizinkannya untuk bermain-main seperti ini. Saat itulah dia mengingat berita tentang pembukaan penjara bawah tanah Ursae sebelumnya, dan waktu kedatangan Sikun tampaknya terlalu tepat untuk itu hanya kebetulan. Dan seperti yang diharapkan Zuan, senyum Sikun pecah setelah mendengar ucapan itu. Dia memang datang ke kota Bright Moon untuk penjara bawah tanah Ursae, yaitu karena dia menerima intelijen yang dapat diandalkan bahwa teratai abadi akan segera mekar di ruang bawah tanah. Seseorang harus tahu bahwa bahkan satu daun darinya dapat meningkatkan kultivasi seseorang selangkah demi selangkah. Sulit untuk menahan godaan yang begitu besar. Dia akan benar-benar bodoh jika dia kehilangan kesempatan ini hanya karena pertengkaran dengan seseorang dari level terendah. Jadi, dia menarik nafas dalam-dalam dan menderu, saya hanya harus berdiri di lapangan, bukan? Baik, saya akan melaporkan urusan hari ini ke Akademi juga. Saya percaya bahwa Akademi tidak akan memaafkan tindakan Anda yang disengaja juga. Petik 2 Ini, kenakan pemberitahuan ini di lehermu. Zuan tiba-tiba menarik pemberitahuan kayu entah dari mana dan memberikannya kepada Sikun. Sikun tercengang sejenak, dia melihat kata-kata di papan kayu itu, dan dia hampir pingsan karena marah. Aku, Sikun, telah dihukum berdiri di sini karena berbicara kembali dengan guruku. Kamu boleh melihat, tapi tolong jangan tertawa. Petik 2 Bab 106, meskipun Anda terus menolak saya. Kelopak mata Sikun bergerak-gerak tak terkendali. Sebenarnya, dihukum berdiri di lapangan tidak berarti apa-apa. Dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Seseorang dengan penampilannya secara alami akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dengan kecerdasannya yang tajam, dia bisa dengan mudah mengubah hukuman itu menjadi fun meeting. Dia menjadi sangat marah karena dia menganggap gagasan melakukan penawaran Zuan memalukan. Namun, jika dia harus memakai pemberitahuan kayu ini di sekelilingnya, sifat hukumannya berubah. Itu akan membuatnya seolah-olah dia adalah hewan peliharaan yang ditampilkan di depan umum untuk dilihat semua orang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Sikun memelototi Zuan dengan marah. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 444 rage. Saya melakukan ini karena mempertimbangkan reputasi Anda, jawab Zuan sambil tersenyum. Bayangkan betapa memalukan jika tuan muda ke-6 dari klan si diejek oleh orang banyak. Itu sebabnya saya secara khusus menyiapkan pemberitahuan kayu ini untuk mengingatkan mereka agar tidak tertawa. Ini menunjukkan niat baik saya. Petik 2 Niat baik, kepalaku. Sikun merasa bahwa dia benar-benar menjadi gila. Saat itulah dia teringat akan masalah lain di sini. Tunggu sebentar, kapan kamu menyiapkan tokannya? Tidak mungkin Anda berencana untuk berurusan dengan saya sejak awal. Petik 2 Zuan mengangkat bahu dengan tenang. Saya hanya mempersiapkannya jika diperlukan. Siapa yang tahu bahwa Anda akan sangat kooperatif? Dengan seberapa proaktif Anda, saya akan merasa malu jika saya tidak mengungkapkannya. Petik 2 Sikun Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 813 rage. Para siswa di kelas menunggu dengan sabar, berpikir bahwa Sikun akan meledakkan Zuan. Jika demikian, Cucu Yan harus melangkah maju untuk melindungi Zuan. Mungkin, Eselon atas akademi bahkan mungkin akan terkejut. Ya, ini jauh lebih menarik daripada menghadiri pelajaran yang wei. Ayo, bawakan kami selusin guru seperti itu. Cucu Yan juga mengawasi situasi. Jika Sikun bergerak, Zuan akan berada dalam bahaya besar. Dia siap untuk turun tangan dan melindungi Zuan jika diperlukan. Tanpa diduga, Sikun menarik nafas dalam-dalam sebelum mengungkapkan senyuman ramah. Ya, saya memang terlalu gegabuh sebelumnya sehingga saya tidak sengaja berbicara kembali kepada Anda. Hanya tepat bagiku untuk dihukum. Aturan harus ditegakkan untuk memastikan disiplin di akademi. Petik 2 Mengatakan kata-kata itu, dia mengambil pemberitahuan kayu itu dan berjalan keluar kelas dengan tenang. Gerakannya begitu elegan sehingga dia merasa seperti orang bijak yang tercerahkan untuk sesaat di sana. Mata beberapa siswi di kelas segera mulai berbinar. Wah, keren sekali. Tuan mudasi benar-benar berbudi luhur seperti pria sejati. Dia pasti kehilangan ketenangannya sesaat setelah bertemu saingan cintanya. Saya tidak pernah tahu dia begitu sentimental. Aku semakin menyukainya. Petik 2 Zuan terkejut. Dia berpikir bahwa Sikun akan melawan dengan keras, dan dia juga memiliki tindakan balasan untuk itu. Tanpa diduga, yang terakhir menyerah begitu saja. Apakah dia mundur untuk melindungi reputasinya sebelum para fangirnya? Itu tidak masuk akal. Pada saat ini, Sikun sudah keluar dari kelas, dan senyum di wajahnya segera menghilang tanpa jejak. Itu diganti dengan dingin. Huff, aku ceroboh tadi. Saya seharusnya tidak meninggalkan kata-kata seperti itu. Jika sesuatu terjadi pada orang itu, kecurigaan akan ada pada saya. Tidak peduli betapa marahnya saya sekarang, saya harus tetap menjadi eksterior yang tenang sehingga saya setidaknya bisa mengelak dari tanggung jawab jika orang lain mempertanyakan saya di masa depan. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan membuat orang menjijikan itu lenyap dari muka dunia. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya mengikuti Zuan dan menggantungkan papan kayu itu di lehernya. Saat berjalan ke lapangan, dia dengan santai mengusap tangannya ke pemberitahuan dan menghapus kata-kata di atasnya. Dia menyelipkan papan kayu itu ke bawah lengannya dengan santai, dan itu memberinya kesan dingin. Saat itulah sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang tua itu yang telah mengikutinya selama ini. Tuan muda, haruskah saya bergerak dan membunuh kecil itu? Sikun melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu terburu-buru. Jika dia meninggal tepat setelah mengalami konflik dengan kita, kecurigaan ada pada kita. Kekuatan klancu tidak boleh diremehkan. Jika tindakan kami mendorong mereka ke sisi rajaki, kami akan membuat kerugian besar. Petik 2 Tapi itu benar-benar berani memperlakukanmu dengan cara seperti itu. Bahkan saya merasa marah hanya dengan menontonnya. Orang tua itu mendengus. Dia telah melihat dan mendengar semua yang terjadi sebelumnya di kelas dengan jelas. Jangan khawatir, orang lain akan menanganinya. Ini akan menjadi turnamen klan antara klancu dan Yuan besok. Panggil Yuan Wendong nanti malam. Tidak, aku seharusnya tidak bergerak sendiri. Saya akan menyerahkan kepada anda untuk memikirkan cara untuk menyelesaikan Yuan Wendong. Katakan padanya untuk berpura-pura kecelakaan dan membunuh Zuan di ring duel besok. Setidaknya, dia harus melumpuhkan yang terakhir, kata Sikun Dingin. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang telah menyinggung perasaannya yang lolos tanpa hukuman. Segera, itu adalah akhir kelas, dan para siswa dengan cepat memperhatikan Sikun berdiri di lapangan. Karena penasaran, mereka berkumpul di sekitar area tersebut. Penasaran mengapa dia berdiri di sana. Gosip menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendengar bahwa Sikun dihukum karena berbicara kembali dengan gurunya di kelas. Banyak fanggel Sikun langsung marah. Zuan itu terlalu tidak tahu malu. Bukankah dia secara terbuka memilih Tuan Mudasi? Petik 2 Memang, guru seperti dia sebenarnya secara terbuka bias terhadap istrinya. Dia memberi cucu Yan pertanyaan sederhana hanya untuk mempersulit Tuan Mudasi. Aku akan melaporkannya untuk ini. Petik 2 Ya, kita harus melaporkannya bersama. Dibandingkan dengan siswa perempuan yang marah, siswa laki-laki menganggapnya jauh lebih baik. Sejak Sikun tiba, semua wanita ini tampaknya menjadi hirup pikuk, yang cukup membuat mereka tidak senang. Karena itu, mereka sangat senang melihat Sikun ditempatkan dalam posisi yang memalukan. Ada beberapa dari mereka yang ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejek Sikun, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka sudah dipaksa mundur oleh aura yang kuat. Enyahlah. Orang tua di samping Sikun meludah dengan dingin. Para siswa mendapati diri mereka gemetar tak terkendali di hadapan lelaki tua itu, dan hanya pada saat itulah mereka diingatkan tentang fakta bahwa Sikun adalah seseorang yang tidak mampu mereka langgar. Jadi, mereka segera mundur. Di kantor staf, murid guru Lude menatap ke lapangan saat matanya sedikit menyipit. Saya tidak bisa mengukur sejauh mana kekuatan orang tua itu. Apakah bahkan para pelayan dari klan si sekuat itu? Sepertinya saya telah meremehkan akumulasi klan si. Memang yang terbaik adalah tidak terlibat dengan klan terkemuka itu. Huff. Rasanya masalah terus bergulir sejak Zuan tiba di akademi. Sementara itu, Zuan mengagumi seberapa cepat poin rage dikirimkan ke akunnya. Tidak heran mengapa ada begitu banyak boy band di kehidupan saya sebelumnya. Wanita pasti tidak menahan apapun untuk idola mereka. Kakak Ipar, kakak Ipar, bagaimana reaksi kakak perempuan saya sebelumnya selama pelajaran Anda? Cepat beritahu aku tentang itu. Chu Huan Zhao berlari ke arah Zuan dengan penuh semangat. Dia awalnya berniat bolos kelas untuk mengintip pemandangan dengan matanya sendiri, tapi dia menemukan Lude begitu dia keluar dari kelas. Ngeri, dia hanya bisa dengan cepat kembali dan menunggu dengan tidak sabar sampai kelas berakhir. Meskipun demikian, rasa ingin tahunya telah menggelitik hatinya selama ini. Jadi dia bergegas keluar begitu kelas selesai. Bagaimana kamu bisa berkolusi dengan orang ini untuk menipu? Ekspresi penuh harap di wajah Chu Huan Zhao segera membuat Chu Chuyang marah sekali lagi. Dia mengulurkan tangan untuk meraih adik perempuannya di telinganya. Hehehe, sepertinya kakak perempuanku menunjukkan reaksi yang cukup menarik di sana. Chu Huan Zhao segera mencari perlindungan di belakang Zuan saat dia berseru dengan penuh semangat. Chu Chuyang memelototinya dengan kesal sebelum perlahan mengalihkan pandangannya kembali ke Zuan dengan intrik di matanya. Bagaimana Anda bisa menjadi guru aritmatika? Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pergantian perselingkuhan seperti itu terjadi. Aku masih memiliki banyak kejutan yang menunggu untuk kamu ungkap, jawab Zuan dengan gembira. Chu Chuyang terkeke pelan. Ya, kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Namun, sekarang kamu telah secara terbuka menyinggung Tuan Muda Kenam dari Klansi. Kamu mungkin menghadapi bahaya di masa depan. Petik 2 Apa yang dapat saya lakukan ketika orang itu mengingini istri saya? Jika saya tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan memanjat seluruh tubuh saya. Chu Huan mendengus. Siapa istrimu? Wajah Chu Chuyang memerah. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba teringat hubungan saat ini antara mereka berdua dan menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya saya masih belum terbiasa dengan identitas baru saya. Pokoknya, kamu harus berhati-hati untuk saat ini. Cobalah untuk tetap di sisi ku jika memungkinkan jangan sampai Sikun mengirim seseorang untuk berurusan denganmu, Chu Chuyang mengingatkan. Sayang, meski kamu terus menolakku, sepertinya kamu masih peduli dengan keselamatanku, ucap Zuan sambil tersenyum. Sudah ku bilang jangan panggil aku seperti itu. Chu Chuyang memelototinya dengan tajam. Aku hanya tidak ingin kamu terluka karena aku. Zuan melirik Sikun dari kejauhan dan tersenyum, yakinlah, dia mungkin tidak akan mengirim siapapun setelah aku dalam dua hari ke depan. Ini akan menjadi turnamen klan Lusa. Karena dia bisa membunuhku secara terbuka di ring duel, tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Petik 2 Berpikir dari sudut pandang Sikun, dia pasti akan memilih untuk bergerak sendiri selama turnamen klan. Chu Chuyang berpikir keras saat dia menyadari apa yang dikatakan Zuan juga masuk akal. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk dihadapkan dengan ekspresi percaya diri Zuan. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat berbeda dari yang dia pikirkan. Tidak ada yang perlu dicatat terjadi sesudahnya, dan hari berlalu dengan cepat. Ketika kelas akhirnya selesai untuk hari itu, Zuan ingin pergi ke kediaman Sang Liu Yu untuk mengembalikan kerang rekaman kepadanya. Namun, melihat kedua saudara perempuan yang berdiri di sampingnya, dia berubah pikiran. Rasanya bukan tindakan yang bijaksana untuk membicarakan wanita lain di hadapan mereka. Mereka meninggalkan akademi dan naik kereta mereka. Di bawah pengawalan penjaga klan Chu, mereka kembali ke Istet Chu. Cheng Shu Ping datang untuk menjemput Zuan, seperti biasa, hanya untuk menemukan dirinya ditinggalkan di luar. Biasanya, setidaknya aku bisa berjalan dengan Tuan Muda dan Rindu Kedua, tapi sekarang aku hanya bisa mengikuti mereka. Ah, sepertinya Rindu Pertama tidak sedekat Rindu Kedua. Andai saja Tuan Muda menikah dengan Nona Kedua. Namun, dia segera memikirkannya dari sudut pandang lain. Jika Tuan Muda dan Rindu Pertama semakin dekat satu sama lain, suatu hari akan datang dia secara resmi diakui sebagai menantu klancu. Pada saat itu, kedudukan saya juga akan meningkat. Hem, jika Tuan Muda menikahi Nona Kedua juga, akankah berdiri saya lebih tinggi? Cheng Shu Ping dengan cepat menahan pikiran itu. Kamu pasti bercanda. Tuan Muda hanya sedikit lebih tampan dan lebih beruntung dariku. Selain itu, tidak ada yang lebih baik darinya dariku. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi padanya? Saat makan malam, Cu Zong Tian dan Qin Wan Ru memanggil mereka sekali lagi, berharap bisa berbicara dengan mereka tentang turnamen klan besok. Zuan tidak bisa membantu tetapi memikirkan bagaimana hal-hal telah berubah sejak dia pertama kali tiba di sini. Dulu, dia hanya bisa makan sendirian di kamarnya, tapi sekarang, dia sering bergabung dengan mereka di meja utama. Selain itu, Cu Cu Yan sepertinya tersenyum padanya beberapa kali hari ini. Pui-pui-pui, mengapa saya menjadi sangat bahagia hanya dengan beberapa senyuman? Aku akan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna jika aku merasa puas hanya dengan sebanyak ini. Zuan akhirnya menyimpulkan bahwa itu semua karena Cu Cu Yan terlalu cantik. Manusia adalah makhluk visual, jadi mau bagaimana lagi dia akan menyerah dengan mudah kepada seseorang secantik Cu Cu Yan. Tapi mau ngomong-ngomong, aku juga cukup tampan. Mengapa istri saya tidak ngiler di hadapan saya? Ini tidak masuk akal. Sementara Zuan masih linglung, Cu Huanzhou sudah mulai mengoceh tentang bagaimana Zuan telah menjadi guru aritmatika di Akademi, meskipun dia melebih-lebihkan beberapa detailnya. Sejujurnya, dia merasa bahwa dia akan meledak karena memendam gosip yang eksplosif begitu lama sehingga rasanya menyenangkan untuk melampiaskannya. Sungguh mengembirakan mendengar bahwa Zuan telah berhasil menjadi guru aritmatika di Bright Moon Academy. Cu Zong Tian tersenyum dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa sayang sekali menantu laki-lakinya adalah orang yang tidak berguna, tetapi ternyata dia baik untuk sesuatu. Tak perlu dikatakan, ini adalah sesuatu yang pantas dirayakan. Qin Wanru terkejut mendengar berita itu juga. Dia menatap Zuan untuk beberapa saat, tapi gambaran dari pria lesu yang duduk di hadapannya dan seorang guru Akademi tidak akan tumpang tindih. Kebetulan Zuan juga terkikik pada saat itu, yang entah bagaimana membuatnya kesal. Jadi, dia akhirnya berkata, tidak kusangka kamu akan begitu gembira hanya karena kamu menjadi guru aritmatika. Pertama-tama, Anda hanyalah seorang guru sementara yang akan diganti setelah Istana Kerajaan menunjuk seorang guru baru. Selanjutnya, berdasarkan apa yang saya dengar dari Huan Zhao, Anda memilih Tuan Muda Si di kelas. Apakah Anda tidak terlalu terburu-buru hanya karena Anda telah berhasil menggenggam suatu kekuatan? Anda benar-benar mengecewakan. Petik 2. Zuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya sungguh tidak beruntung mendapatkan ibu mertua yang selalu melakukan kesalahan dengan apapun yang saya lakukan. Melihat ini, Chu Huan Zhao tidak bisa menahan diri untuk membela Zuan, ibu, sikunlah yang berlebihan hari ini. Anda tidak harus menyalahkan saudara ipar untuk ini. Saat ini, saya lebih khawatir bahwa seseorang akan mencoba menyakiti Zuan di ring duel besok. Petik 2. Bab 107, Bocah Cerdas. Mencoba menyakitinya, Kin Wanru tercengang. Dia secara naluriah menjawab, apa hebatnya dia sehingga seseorang mencoba menyakitinya? Daripada memikirkan hal-hal yang tidak berarti ini, mengapa kamu tidak fokus pada pertarungan melawan klan Yuan besok? Petik 2. Cucu Yan tampak sedikit berkonflik dengan kata-kata Kin Wanru, ragu-ragu apakah dia harus membicarakan masalah itu. Cucu Huan Zhao, sebaliknya, tidak sabar. Ibu, apakah Anda tahu bahwa Yuan Wendong telah secara terbuka menyatakan bahwa dia akan melumpuhkan saudara ipar saya selama turnamen klan? Seolah itu belum cukup, kakak iparku juga membuat marah Sikun hari ini. Aku tahu kalau Sikun adalah orang yang berpikiran sempit, jadi dia pasti akan mencoba membalas dendam di sini. Petik 2. Untuk itu, Kin Wanru menjawab, bukankah sempurna bahwa Yuan Wendong telah jatuh pada rencana kita? Mengenai keselamatan Zuan, kita tidak perlu khawatir tentang itu karena kita tidak akan membutuhkannya untuk naik ring duel pada akhirnya. Selain itu, ayahmu dan aku akan berada di sana juga. Apa menurutmu kita akan menonton diam-diam seperti Yuan yang menyakiti Zuan? Petik 2. Aku hanya takut klan Yuan memiliki beberapa rencana lain dalam pikirannya. Untuk beberapa alasan, saya merasa sedikit gelisah tentang ini, kata Cu Cu Yan. Ya, lebih baik berhati-hati. Kami akan meminta Hong Xing Ying mengambil pertandingan pertama. Dia salah satu yang terkuat di generasinya, dan dia juga bukan yang terkuat di klan Cu Kita. Akan lebih tepat jika dia mengambil pertandingan pertama dan mencoba klan Yuan, kata Cu Zong Tian. Saya sudah menelpon mereka kembali beberapa hari yang lalu untuk melatih mereka. Saya tidak berpikir mereka akan terlalu banyak masalah berurusan dengan klan Yuan atau klan Wu. Petik 2. Zuan berpikir tentang betapa menyesalnya dia ketika dia tidak melihat Hong Xing Ying di kelas hari ini, tetapi ternyata dia telah dipanggil kembali untuk pelatihan khusus. Qin Wanru menoleh ke Zuan dan berkata, Saya tahu kamu memiliki perbedaan dengan Hong Xing Ying. Aku tidak peduli bagaimana kalian berdua biasanya, tapi kamu tidak akan memprovokasi dia besok agar dia tampil kurang memuaskan karena suasana hatinya. Petik 2. Cu Huan Zhao tidak tahan dengan favoritisme yang sedang berlangsung. Ibu, kakak iparku juga akan bertengkar besok. Bukankah kamu juga harus peduli dengan suasana hatinya. Petik 2. Qin Wanru memutar matanya. Dia hanya di sana untuk mengulur Yuan Wendong. Dia bahkan tidak perlu pergi ke lapangan. Petik 2. Cu Zong Tian tertawa terbahak-bahak, berkata, Zuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika tiba giliran anda, anda bisa mengaku kalah. Petik 2. Bahkan orang jujur seperti Cu Zong Tian setuju dengan pandangan istrinya. Zuan sudah terbiasa dengan ini, jadi dia menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Jika saya perlu bertarung besok, itu berarti Kelancu berada dalam posisi berbahaya. Jika demikian, saya akan mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Dia merasa bahwa itu semua adalah takdir yang dia antri pada akhirnya. Lagi pula, bintang pertunjukan biasanya muncul di bagian paling belakang, bukan? Pui, bukankah kamu harus mengatakan sesuatu yang lebih baik di sini? Kin Wan Ru memelototi Zuan, tidak senang bagaimana dia mengucapkan kata-kata yang tidak menguntungkan seperti itu. Merasa kesal, dia menoleh ke putri keduanya dan berkata, Huan Zhao, daripada mengkhawatirkan orang lain, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Anda menghabiskan hari-hari Anda bermalas-malasan dan bermain-main, sehingga kultivasi Anda hanya mencapai peringkat ketiga sejauh ini. Anda akan menjadi orang terakhir kedua yang naik besok. Kakak perempuanmu seharusnya bisa menyelesaikan turnamen di beberapa pertandingan pertama, jadi mudah-mudahan, kamu tidak perlu ikut pertempuran dan terluka. Petik 2. Or gelombang, Chu Huan Zhao cemberut karena tidak puas. Namun, pikiran bahwa dia tepat di depan saudara iparnya sedikit mengangkat suasana hatinya. Chu Zong Tian menoleh ke Chu Chu Yan dan berkata, Besok, kamu, Hong Xing Ying, Yue San, Chu Hong Chai, dan Chu Yu Cheng akan naik. Lima pertandingan ini harus menjadi takkewe. Selama kita mengambil pertandingan lain selain itu, kita harus bisa meraih kemenangan. Petik 2. Zuan diam-diam menarik lengan baju Chu Huan Zhao dan bertanya dengan lembut, Siapa Chu Hong Chai dan Chu Yu Cheng? Chu Huan Zhao mengangkat kepalanya untuk melirik ibu dan kakak perempuannya, bertindak hampir seperti seorang siswa yang memeriksa apakah gurunya memperhatikannya. Sebelum dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Zuan, Chu Hong Chai adalah putra paman kedua saya, menjabat sebagai wakil kapten pengawal kami. Dia bertanggung jawab untuk melindungi sungai roh klan kita, tetapi sungai itu akhirnya tercemar beberapa hari yang lalu. Karena celah, dia telah merenungkannya dengan tenang selama berhari-hari, itulah sebabnya Anda tidak melihatnya di sekitar. Adapun Chu Yu Cheng, dia putra paman ketiga saya. Dia memiliki penampilan gemuk yang cukup lucu ketika dia masih muda, tetapi dia menjadi gemuk begitu dia dewasa. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Petik 2 Zuan melirik Chu Zong Tian. Cabang kedua dan cabang ketiga semuanya melahirkan putra, tetapi Anda semua adalah putri. Sepertinya Anda kurang berusaha. Bukan karena Zuan mendiskriminasi wanita, tetapi bagi klan terkemuka, penting bagi mereka untuk melahirkan anak laki-laki demi warisan mereka. Jika Chu Zong Tian dan Qin Wan Ru memiliki anak laki-laki, mereka tidak perlu mengorbankan Chu Chu Yan untuk menikah dengannya sejak awal. Hem, kalau begitu aku sebenarnya harus berterima kasih kepada ayah mertuaku karena gagal dalam tanggung jawab itu. Itu juga tentang saat inilah Qin Wan Ru memperhatikan interaksi mereka, dan wajahnya segera mengerutkan kening karena tidak senang. Huan Zhao, jika kamu sudah selesai makan malam, kamu harus segera pergi ke kamarmu. Anda perlu banyak tidur agar tidak memengaruhi kinerja Anda besok. Petik 2. Apa yang salah dengan kedua putri saya? Bagaimana mata mereka bisa seburuk itu? Adalah satu hal bagi putri sulung saya untuk menikahi Zuan, dia akan menjadi orang biasa pada awalnya, tetapi apa yang terjadi dengan putri kedua saya? Mengapa dia semakin dekat dengan Zuan? Chu Huan Zhao bergumam tidak senang, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak membutuhkan aku di lapangan besok? Namun, ketika dia mendapati dirinya dengan tatapan mata ibunya yang mengamuk, dia hanya bisa dengan enggan kembali ke kamarnya. Qin Wan Ru kemudian berbalik untuk melihat Zuan. Kamu juga harus kembali, kami masih perlu mendiskusikan detailnya terkait turnamen besok. Petik 2. Sikapnya memperjelas bahwa Zuan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam diskusi. Pertama-tama, satu-satunya tugas Zuan di sini adalah mengikat Yuan Wendong, jadi dia tidak perlu berpartisipasi dalam diskusi. Zuan mengangkat bahu dengan tenang sebagai jawaban. Tidak ada yang berarti di sini. Saya mungkin juga kembali lebih awal. Saat dia menutup pintu, samar-samar dia bisa mendengar beberapa kata yang datang dari dalam. Orang yang paling tangguh di klan Yuan adalah Yuan Wendong. Yang lainnya sama sekali bukan ancaman. Adapun klan Wu, sebagian besar junior mereka tidak mampu bersaing dengan kita, jadi mereka juga bukan ancaman. Petik 2. Begitu Zuan keluar dari aula, Cheng Shuping bergegas maju ke sisinya dengan senyum mengjilat. Tuan muda, apakah Anda memiliki makanan yang enak? Melihat ini, Zuan tiba-tiba merasa tidak terlalu buruk memiliki pelayan seperti itu di sisinya. Sebuah ide melintas di benaknya, dan dia meraih bahu Cheng Shuping dan menariknya ke samping. Untuk turnamen klan besok, apakah ada taruhan yang terjadi di kota ini? Cheng Shuping mengangguk sebagai jawaban. Ada, sepertinya kebanyakan orang lebih optimis tentang klan Chu kita. Mereka mempertaruhkan taruhan mereka pada kemenangan Miss pertama kami. Petik 2. Zuan dengan cepat menyela, jangan bicara tentang yang lain. Berapa rasio pembayaran saya saat ini? Petik 2. Cheng Shuping memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia mengangkat satu jari ke atas. Pukul 1.10. Zuan mengerutkan kening. Ini agak rendah, tapi kurasa tidak terlalu buruk. Dia baru saja akan mengambil uang kertas dari jubahnya ketika Cheng Shuping menyela dia. Tuan muda, ini bukan pukul 1.10 tapi 1 banding 100. Cheng Shuping berpikir bahwa Tuan muda yang sombong itu akan marah, tetapi yang mengejutkan, Tuan muda itu mulai tertawa terbahak-bahak. 1 banding 100. Hahaha, sepertinya surga ada di pihak saya. Aku akan menjadi kaya. Petik 2. Cheng Shuping mengedipkan matanya dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tuan muda menderita terlalu banyak guncangan akhir-akhir ini dan menjadi gila? Zuan tiba-tiba menyadari masalah lain dan buru-buru bertanya, siapa delernya? Tidak mungkin hanya Silverhook Casino, kan? Petik 2. Casino Silverhook tidak dapat membayarnya 7.500.000 tile perak yang sebelumnya ia miliki. Tidak mungkin mereka bisa membayar uang untuk membayarnya jika dia melakukan pembunuhan dari mereka sekali lagi. Menuju itu, Cheng Shuping menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tidak. Casino Silverhook telah menderita pukulan telak dari kekalahan melawan Anda saat itu. Keuangan mereka bermasalah, dan mereka juga telah menodai reputasi mereka. Bisnis mereka sedang buruk saat ini. Klan lain di kota memanfaatkan kesempatan ini untuk secara diam-diam mengembangkan bisnis perjudian mereka sendiri. Petik 2. Mata Zuan berbinar. Kedengarannya sempurna. Ini 20.000 tile perak. Saya ingin Anda bertaruh atas kemenangan saya. Petik 2. Sesaat kemudian, dia berubah pikiran dan mengambil kembali 10.000 tile perak. Lupakan, kamu cukup membeli 10.000 tile. Berdasarkan apa yang telah dia lihat sejauh ini, dunia ini secara tragis mengerikan dalam matematika. Itu bisa dengan mudah dilihat dari tingkat pembayaran di kasino. Mereka tidak menerapkan langkah-langkah pengamanan terhadap kecelakaan aneh, sehingga jika seseorang benar-benar beruntung, dia berpotensi membangkrutkan kasino. Insiden sebelumnya antara dia dan kasino Silverhook adalah salah satu contoh sempurna. Zuan khawatir hal yang sama akan terjadi kali ini. Alih-alih mempertaruhkan kasino gagal membayar sama sekali, dia lebih suka mengurangi kemenangannya menjadi sesuatu yang masih bisa diterima kasino. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa mendapatkan uangnya. Jadi, dia memilih untuk bertaruh 10.000 tile perak. Namun, Cheng Shuping menjadi bingung setelah mendengar kata-kata itu. Tuan muda, Anda tidak boleh menghambur-hamburkan uang seperti itu bahkan jika Anda memiliki sarana untuk melakukannya. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Lakukan saja apa yang saya katakan. Tidak nyaman bagiku untuk pergi sekarang, jadi aku ingin kau melakukannya di tempatku. Zuan mendengus. Cheng Shuping mengerutupelan, jika kamu benar-benar percaya diri, mengapa kamu mengambil 10.000 tile perak saat itu? Apakah ada yang khawatir memenangkan terlalu banyak uang? Pada akhirnya, Anda hanya takut kalah dan ingin mengurangi kerugian Anda. Petik 2 Apakah tamu? Zuan memelototi Cheng Shuping dengan tajam. Tidak banyak. Cheng Shuping menjawab dengan senyum berseri-seri. Tuan muda, Kelancu melarang keras berjudi. Saya tidak berani melanggar aturannya. Petik 2 Yang harus Anda lakukan adalah memastikan tidak ada yang tahu, bukan? Zuan memasukkan 100 tile perak ke dalam pakaian Cheng Shuping. Ini? Ini bonusmu karena menjalankan tugas untukku. Saya akan memberi Anda beberapa dividen setelah saya mendapatkan uang dari taruhan. Petik 2 Mata Cheng Shuping berbinar. Sikapnya langsung berubah 180 derajat. Tentu, saya akan segera menyelesaikannya. Petik 2 Dengan itu, dia bergegas keluar dari kamar. Zuan terkejut betapa termotivasi dia. Orang itu tidak akan mencoba kabur dengan uangku, kan? Tapi sekali lagi, para budak di dunia ini memiliki kontrak dengan mereka, dan dunia luar juga berbahaya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Sementara itu, Cheng Shuping berjalan menuju kasino sambil tenggelam dalam pikirannya. Tuan muda kita hanya ingin bertaruh 10 ribu tile perak pada dirinya sendiri karena dia tidak puas dengan bagaimana semua orang memandang rendah dirinya. Dia memiliki 7.500.000 tile perak padanya, jadi kehilangan 10.000 tile perak bukanlah masalah besar. Namun, sebagai pendamping belajar Tuan Muda, adalah tugas saya untuk membagikan kekhawatirannya. Bagaimana saya bisa menonton saat dia kehilangan uang? Baiklah, saya akan bertaruh pada lawan Tuan Muda yang menang. Saat itu, ketika Tuan Muda kalah dalam duel tetapi masih menerima uang, dia akan memujiku karena kecerdasanku. Hahaha, saya sungguh cerdas. Sementara itu, Zuan kembali ke kediamannya, hanya untuk melompat kaget. Dia menyadari bahwa Mituwa sedang menunggunya di dalam. Tetua, kamu di sini. Zuan sangat patuh pada saat ini. Dia sama sekali tidak berani melakukan tindakan nakal yang biasa. Mituwa mengangguk sebagai jawaban sebelum berkata, kamu berkembang terlalu cepat sebelumnya sehingga aku lupa mengingatkanmu. Anda tidak boleh menggunakan sunflower pantasem yang saya ajarkan, kecuali jika itu terjadi dalam situasi putus asa. Jika tidak, itu mungkin akan membawa bahaya bagimu. Petik 2. Ah, Zuan tidak bisa berkata-kata. Saya menghabiskan begitu banyak usaha untuk mempelajari, Bixie Swat Play, saya, tetapi tiba-tiba, saya tidak bisa menggunakannya lagi. Bab 108, Rencana Rahasia Old Mi merasa sangat bingung dengan situasi itu. Ah, itu tidak benar karena aku tidak punya nyali lagi. Ya, seperti itulah. Dia hanya mengajari sunflower pantasem kepada Zuan karena tidak mudah baginya untuk menemukan kuali yang cocok, jadi dia tidak ingin Zuan mengalami kecelakaan sebelum akhirnya memiliki yang terakhir. Namun, dia tidak menyangka Zuan benar-benar memahami sunflower pantasem dengan begitu cepat. Ada sembilan level dalam sunflower pantasem, dan level pertama memungkinkan seseorang untuk bermanuver dengan bebas bahkan di tengah-tengah pengepungan para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Bahkan jika lawannya satu atau dua pangkat lebih tinggi darinya, tidak akan ada yang perlu ditakuti sama sekali. Jika seseorang bisa menguasainya hingga tingkat ke sembilan, bahkan master akan kesulitan untuk mencabut lengan bajunya. Kebanyakan orang akan membutuhkan beberapa bulan hanya untuk memahami level pertama, jadi mitua berpikir bahwa beberapa malam upaya mempelajari sunflower pantasem hanya akan memberi Zuan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri selama turnamen klan. Namun, Zuan secara tak terduga berbakat dalam skill gerakan, menguasai level pertama dengan terengah-engah. Faktanya, dia mungkin sudah mencapai level kedua. Jika dia menggunakannya di ring duel besok, itu bisa menimbulkan masalah bagi old me. Meskipun tidak mungkin ada orang yang bisa mengidentifikasi skill pergerakan ini di Brightmoon City, lebih baik lebih aman daripada menyesal. Semakin lama me memikirkannya, semakin dia merasa gugup. Jadi, dia memutuskan untuk datang untuk memperingatkan Zuan sebelumnya. Melihat Zuan terkejut dengan apa yang dia katakan, dia melanjutkan, Aku akan mengajarimu trik lain untuk mengubah jalur ki sedikit. Dengan begitu, tidak akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui asal-muasal skill gerakan Anda. Petik 2 Zuan sangat senang mendengarnya. Tetua, kamu luar biasa. Saya tidak tahu Anda memiliki kemampuan untuk mengubah keterampilan gerakan yang begitu hebat dengan begitu mudah. Petik 2 Namun dalam hatinya, dia terkejut mengetahui bahwa keterampilan gerakannya adalah hal yang tabu di dunia kultivasi. Dia teringat bagaimana Mithua telah memperingatkannya bahwa dia tidak boleh mengungkapkan nama dari skill pergerakannya, dan sekarang dia khawatir dia akan mengeksekusinya juga, bahkan akan datang untuk membuat beberapa modifikasi. Apa sebenarnya yang Mithua sembunyikan di sini? Aku harus lebih berhati-hati, atau aku mungkin akan dihabisi olehnya suatu hari nanti. Saat Zuan mempraktikkan Sunflower Pantasm versi revisi yang baru, Cheng Shuping berjalan-jalan di kasino utama di kota sebelum akhirnya memilih kasino yang pembayarannya sedikit lebih tinggi untuk kerugian Zuan. Jika dia tahu bahwa saya mengubah taruhannya, apakah dia akan mengalahkan saya sampai mati? Cheng Shuping tiba-tiba sedikit ragu-ragu. Namun, dia segera meyakinkan dirinya sendiri sebaliknya. Saya melakukan ini hanya karena kepedulian terhadap Tuan Muda sehingga dia tidak kehilangan uangnya bersama dengan harga dirinya. Ada beberapa hal yang Tuan kita tidak bisa katakan kepada kita karena itu merusak harga diri mereka, dan pada saat seperti inilah kita para hamba harus menyimpulkan niat mereka yang sebenarnya. Sampai hari ini, dia masih tidak mengerti mengapa Nyonya marah padanya ketika dia mengatakan bahwa dia akan membawa beberapa selir untuk Tuan dan dia dengan hati-hati membawa sekelompok wanita untuk dipilihnya. Bagaimanapun, setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang benar sampai saat ini, dia mempertaruhkan 10.000 tael perak atas kekalahan Zuan. Tak lama setelah dia pergi, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kasino. Pria itu memiliki penampilan yang tinggi dan gagah sedangkan wanita itu tampak bermartabat dan anggun. Mereka tampak seperti pasangan yang bagus. Tuan Muda, Nona Muda. Petugas yang bertanggung jawab menerima taruhan membungkuk kepada pasangan itu. Jika Zuan ada di sini, dia akan segera mengenali mereka berdua sebagai wajah yang familiar. Pria itu tidak lain adalah Sang Kian, dan wanita itu adalah Zeng Dan. Apakah yakin pria itu adalah rekan belajar Zuan? Sang Kian melihat siluet kepergian Cheng Shuping saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Setelah kecelakaan di kasino Silverhook, dia diam-diam mendukung klan Zeng untuk mendirikan kasino baru di kota. Klan Zeng sudah berkecimpung dalam bisnis perjudian, dan dukungan tepat waktu dari klan Sang semakin memperkuat fondasinya, memungkinkan mereka untuk dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan. Iya, dia pasti, jawab petugas itu. Namanya Cheng Shuping, dan dia adalah satu-satunya pelayan Zuan. Dia bertaruh atas kekalahan Zuan sebelumnya. Sang Kian tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Iya, dia mempertaruhkan 10 ribu tael perak untuk itu, lapor petugas. Zeng dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin seorang pelayan seperti dia bisa memiliki 10 ribu tael perak. Dia pasti melakukannya atas instruksi Zuan. Tetap saja, saya tidak menyangka Zuan benar-benar mempertaruhkan kerugiannya sendiri. Petik 2. Sang Kian tertawa terbahak-bahak. Setelah bagaimana dia terus memprovokasi Yuan Wendong berkali-kali, kami berpikir bahwa dia mungkin benar-benar memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya, jadi kami memastikan untuk mengawasi pergerakannya. Namun, siapa yang mengira bahwa dia telah pasrah pada kehilangannya? Hah, saya kira kami berharap terlalu banyak dari seseorang yang datang dari jalanan. Bahkan setelah menjadi tuan muda dari Kelancu, dia masih tidak bisa memulai kebiasaannya mengambil keuntungan kecil. Petik 2. Zeng dan sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata itu ketika dia memikirkan tentang pemuda sopan yang menolak untuk memanfaatkannya meskipun dia mencoba merayu, serta orang yang mengesankan yang membuat semua orang yang menghalangi jalannya kewalahan. Semua bukti yang dilihatnya sejauh ini menunjukkan bahwa Yuan bukanlah orang biasa. Kirimkan seseorang untuk memberitahu Sikun bahwa kekhawatirannya tidak berdasar. Orang itu sama sekali bukan ancaman, kata Sang Kian sambil tersenyum. Juga, pastikan untuk merusak taruhan yang dibuat oleh rekan belajar sebelumnya. Petugas itu mengangguk sebagai jawaban, jangan khawatir, saya sudah merusaknya. Kertas taruhan ditulis dengan menggunakan tinta khusus. Besok, tinta permukaan akan surut, dan lapisan di bawahnya akan muncul ke permukaan. Itu akan terlihat saat dia bertaruh untuk kemenangan Yuan. Petik 2 Sudah selesai dilakukan dengan baik. Memuji Sang Kian, Anda ingin mengganti kerugian Anda di ring duel melalui taruhan Anda. Bermimpilah, aku tidak akan mengizinkanmu. Petik 2 Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Tunggu sebentar, kenapa orang itu hanya bertaruh 10 ribu tael perak? Bukankah dia punya lebih banyak uang dari itu? Petik 2 Zeng dan tersenyum lembut dan berkata, Kakak Sang, apakah kamu sudah lupa? Sebagian besar dari apa yang dia peroleh dari Silverhook Casino hanyalah cek kosong. Dia tidak mungkin mengeluarkannya untuk berjudi. Petik 2 Itu benar, Sang Kian mengangguk. Meski begitu, dia seharusnya memiliki 40 ribu hingga 50 ribu padanya saat ini. Namun, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk mengambil 10 ribu tael perak untuk taruhan ini. Saya kira dia tidak bisa melepaskan dirinya dari sifat pelit yang dia dapatkan dari jalan. Petik 2 Zeng dan mendapati dirinya tidak setuju dengan kata-kata Sang Kian. Entah bagaimana, dia tidak bisa mengasosiasikan pria yang selama ini dia coba rayu dengan kata, pelit. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Mungkinkah dia menyebarkan taruhannya ke beberapa kasino? Sang Kian mengangguk saat menyadari. Ya, itu mungkin. Kirim seseorang untuk segera memeriksanya. Dia mungkin mempertaruhkan jumlah yang lebih kecil di pihak kita untuk membuat kita lengah sambil bertaruh lebih banyak di tempat lain. Petik 2 Saya tidak berpikir dia memiliki koneksi untuk mengetahui bahwa kasino ini ada di bawah kita, kata Zeng dan. Meskipun kemungkinannya rendah, lebih baik kita aman daripada menyesal, kata Sang Kian. Sekarang kita membicarakan tentang dia, apa kemajuan Anda sejauh ini? Wajah Zeng dan memerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah dua kali bertemu dengannya sejauh ini, tapi aku tidak tahu di mana dia menyembunyikan surat utang itu. Dia telah mencarinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia tidak dapat menemukan surat utang itu di manapun. Di mana dia menyembunyikannya? Mungkinkah dikelancu? Kamu harus buru-buru dengan itu. Selama kami bisa mendapatkan surat utang kami, kami akan dapat menempatkan kasino Silverhook dan sekte bunga plum di bawah kendali kami kapanpun kami mau, kata Sang Kian. Saya tahu itu. Zeng dan bertanya-tanya apakah dia harus menemukan kesempatan untuk mampir ke kelancu, tetapi dia tahu bahwa langkah seperti itu dapat menimbulkan kecurigaan dari kelancu. Apakah orang itu memanfaatkanmu? Sang Kian tiba-tiba bertanya dengan curiga sambil menatapnya dengan gugup. Zeng dan segera memikirkan sensasi kasar tangan Zuan di pahanya, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, dia mempertahankan wajah poker dan menjawab dengan tenang, yakinlah, bagaimana saya bisa membiarkan orang itu memanfaatkan saya. Itu bagus. Sang Kian menghela nafas lega. Sementara itu, di kelan Yuan, sekelompok orang sedang duduk di ruang pertemuan rahasia dengan wajah muram. Seseorang mengetuk pintu, dan Yuan wendong keluar sebentar. Ketika dia akhirnya kembali, ada senyuman di wajahnya. Sang Kian baru saja mengirimkan berita bahwa Zuan tidak memiliki kartu truf sama sekali. Dia diam-diam mempertaruhkan kerugiannya sendiri. Petik 2. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menoleh untuk melihat wanita cantik dengan kuncir kuda dan berkata, Seperti yang saya katakan, Nona Salju, Anda terlalu khawatir tentang apapun. Tak perlu dikatakan, wanita muda itu adalah Snow. Tidak nyaman bagi Sikun untuk bergerak sendiri, jadi dia mengirimnya untuk berhubungan dengan klan Yuan untuk memperingatkan mereka. Dia bertaruh atas kerugiannya sendiri. Salju bingung. Orang lain mungkin tidak tahu lebih baik, tetapi dia tahu betul bahwa Zuan telah menyembunyikan kemampuan sejatinya sejauh ini. Tuan muda Yuan, Anda harus tetap berhati-hati besok. Meskipun Zuan hanya seorang kultifator peringkat ketiga, kekuatan bertarungnya jauh melampaui itu. Jangan lengah. Petik 2 Snow teringat bagaimana dia gagal dalam upaya pembunuhannya pada Zuan meski telah berusaha sekuat tenaga. Sementara sebagian dari alasannya adalah karena sakit perut mendadak yang dideritanya, kekuatan Zuan yang sangat mengejutkan memainkan peran besar dalam hal itu juga. Namun, Yuan Wendong mengabaikan kekhawatirannya, berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, bukankah dia hanya seorang kultifator peringkat ketiga. Tidak peduli apa yang dia coba tarik, tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan melawan kultifator peringkat lima sepertiku. Petik 2 Yang lain setuju dengan kata-kata Yuan Wendong. Dalam pandangan mereka, ada batasan seberapa kuat pembudidaya peringkat ketiga. Salah satu tetua di ruang pertemuan rahasia berkicau, Jika Zuan tidak menyiapkan kartu truf, bukankah kita membuat gunung dari sarang tikus mondok untuk mengirim tuan muda kita mengejarnya? Sepertinya sangat sia-sia. Petik 2 Zuan itu telah mempermalukanku berkali-kali sekarang. Saya harus menyelesaikan dendam dengannya, atau orang lain mungkin akan menganggap saya sebagai penurut. Selain itu, meskipun orang itu tampak seperti sampah, kemampuannya pasti jauh melampaui apa yang dia tunjukkan di permukaan. Dia mungkin punya beberapa ide dalam pikirannya. Bahkan Nona Snow telah datang jauh-jauh ke sini untuk memperingatkan kita bahwa dia tidak sesederhana yang kita pikirkan, jadi saya yakin ada kebutuhan untuk lebih waspada. Bagaimanapun, aku akan memastikan aku menginjaknya ke tanah besok. Saya akan menunjukkan kepadanya bahwa yang tidak berguna akan selalu menjadi tidak untuk apa-apa. Dia mungkin berpikir bahwa dia pintar untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, tetapi saya akan menunjukkan kepadanya bahwa trik kecilnya tidak lebih dari lelucon di hadapan keajaiban sejati seperti saya. Petik 2 Tapi jika kemelawannya, sisa dari kita mungkin tidak cukup untuk berurusan dengan ahli dari Kelancu, kata seseorang dengan cemas. Yakinlah, kami memiliki seseorang untuk berurusan dengan Cucuyan. Bolehkah saya mengundang Pauu masuk? Yuan Wendong berdiri saat dia menunjuk ke arah dinding di samping. Dinding perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya perlahan masuk. Bahkan Snow yang tenang tidak bisa membantu tetapi pucat karena keheranan. Tekanan ini, orang ini adalah kultifator peringkat ke-6. Yuan Wendong membungkuk pada pria parubaya itu sebelum memperkenalkannya kepada orang banyak. Bolehkah saya memperkenalkan Anda Penatua Wu di dari Klan Wu? Dia adalah pembudidaya peringkat 6. Tidak peduli seberapa kuat Cucuyan, dia masih tidak lebih dari pembudidaya peringkat ke-5. Seperti yang kita semua tahu, ada celah besar antara peringkat ke-5 dan peringkat ke-6. Dengan bantuannya, kita pasti bisa memenangkan pertempuran besok. Petik 2 Seorang pembudidaya peringkat ke-5 akan dapat memanfaatkan energi unsur dunia sedangkan pembudidaya peringkat ke-6 dapat mengubah mereka menjadi lapisan pertahanan di sekitarnya. Peningkatan kemampuan ini lebih dari cukup untuk setiap pembudidaya peringkat ke-6 untuk mengalahkan pembudidaya peringkat ke-5. Klan Yuan sangat senang melihat bahwa kultifator peringkat 6 akan bergabung dengan barisan mereka. Dengan ini, mereka yakin akan kemenangan mereka. Namun, Snow tidak bisa menahan keraguan, ini adalah turnamen klan. Kedua belah pihak mengirim junior mereka ke bawah. Mempertimbangkan usia tetua ini, mengesampingkan klan Chu, bahkan penguasa kota tidak akan menyetujuinya. Petik 2 Bab 109, Anda pikir saya tidak akan mengenali Anda hanya karena Anda mengenakan topi. Nona Snow, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah melakukan persiapan sebelumnya, kata Yuan Wendong sambil tersenyum. Dia mengeluarkan topeng yang setipis sayap jangkrik dan berkata, ini adalah topeng yang dibuat oleh salah satu rune master yang disewa oleh klan kita. Dengan ini, dia akan bisa menyamar sebagai seorang pemuda. Petik 2 Salah satu alasan utama mengapa klan Yuan berani menantang klan Chu adalah karena mereka mendapat dukungan dari klan Wu. Klan Wu telah mengirim sekelompok ahli untuk membantu mereka dalam turnamen klan. Sementara klan Yuan dan klan Chu tahu apa yang sedang terjadi, masih ada kebutuhan untuk tetap berpura-pura. Jika tidak, jika kerumunan itu mengenali bahwa semua orang di pihak klan Yuan sebenarnya dari klan Wu, mereka juga akan malu. Untuk mengatasi masalah ini, klan Yuan dan klan Wu menemukan solusinya, dan itu adalah meminta rune master mereka membuat sejumlah topeng untuk menyamarkan identitas mereka. Topeng ini tampak identik dengan wajah manusia, sehingga tidak mungkin membedakannya kecuali jika seseorang menatapnya dari dekat. Begitu pria parubaya bernama Wu dimengenakan topeng, dia berubah menjadi pemuda berwajah dingin. Kerumunan menilai dia dari berbagai sudut, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun yang dapat memberikan identitasnya. Salju kagum sekaligus ngeri, dengan topeng seperti itu, tidakkah kamu bisa meniru siapapun yang kamu mau? Jika seseorang menyamar sebagai tuan mudanya, bukankah dia juga tidak bisa membedakannya? Menuju itu, Yuan Wendong menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana bisa semudah itu untuk menyamar sebagai orang lain? Tidak peduli seberapa bagus topeng itu, itu hanya bisa mengubah penampilan seseorang. Peniruan identitas membutuhkan keterampilan yang jauh lebih besar dari itu, seperti meniru suara, gerak tubuh, dan lainnya. Petik 2 Sebenarnya, Yuan Wendong memiliki pemikiran yang sama ketika dia pertama kali melihat topeng itu. Dia berpikir bahwa dia bisa berubah menjadi siapapun yang dia inginkan dan langsung masuk ke rumah lain dan tidur dengan istri pria lain. Tapi bagaimana mungkin ada sesuatu yang nyaman di dunia ini? Salju menjadi sedikit tenang setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke turnamen klan, berpikir bahwa mengingat betapa yakinnya Yuan Wendong tentang masalah ini, bahkan jika Yuan selamat dari cobaan itu dengan sedikit keberuntungan, dia akan berakhir paling tidak lumpuh. Sayang sekali aku tidak bergerak sendiri. Hanya memikirkan bagaimana tubuh gadisnya telah dinodai oleh pria hina itu membuatnya menggigit bibirnya dengan penuh kebencian. Ahcu gelombang! Yuan bersin. Sekarang, wanita cantik mana yang memikirkanku kali ini? Selama beberapa jam terakhir, Mitua membuatnya mempraktikkan versi modifikasi Sunflower Pantasm, dan hanya setelah memastikan bahwa itu telah terdistorsi ke titik di mana itu tidak dapat dikenali lagi, dia akhirnya pergi dengan senyum puas di wajahnya. Dengan ini, Yuan akhirnya punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia berbaring di tempat tidurnya untuk melihat poin kemarahan yang telah dia kumpulkan secara total. Hem, 27.489, ya. Itu kurang dari yang saya kira. Meskipun kelihatannya jumlah yang besar, tingkat keberhasilan yang menghancurkan dari lotere berarti tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Dan seolah-olah dunia bertekad untuk membuktikan dia benar, apa yang dia terima selanjutnya adalah, terima kasih telah berpartisipasi, dan 27 buah ki. Adapun keterampilan dan artefak, mereka berhasil menghindari Yuan kali ini. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak memiliki ekspektasi apapun. Yuan mendengus dengan marah. Meski demikian, dia masih menelan 27 keyfruits segera. Formasi keempat membutuhkan total 233 keyfruits, jadi dia hanya berhasil mengisi total sepersepuluh dari itu meskipun usahanya. Sambil menggumamkan kata-kata dendam ke arah keyboard, dia perlahan-lahan tertidur. Pada saat Cheng Shuping kembali, Yuan sudah tertidur lelap, jadi dia tidak memotongnya. Dia memutuskan untuk memberitahu Yuan tentang masalah tersebut setelah Yuan kalah dalam duel besok. Hei hei, Tuan Muda pasti akan kesal setelah kalah dalam pertempuran. Jika saya mengeluarkan kertas taruhan dan menunjukkan kepadanya bahwa saya berhasil memenangkan sejumlah uang untuknya, dia pasti akan senang. Setidaknya, itu akan meredakan jiwanya yang terluka. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang akan diberikan Tuan Muda kepadaku saat itu. Segera, akhirnya hari turnamen klan. Untuk memastikan keadilan, kedua klan memutuskan untuk menahannya di tempat kosong di tengah kota. Banyak junior dari klan terkemuka di kota Brightmoon berkumpul di sekitar area di pagi hari, ingin bergabung dalam keributan yang jarang terjadi. Tidak setiap hari orang bisa melihat junior dari dua klan terkemuka bertanding satu sama lain. Bahkan jika tidak ikut keributan, mereka juga berpotensi mengambil satu atau dua hal dari pertempuran, dan itu akan membuat perjalanan mereka ke sini lebih dari sepadan dengan usaha dan waktu. Secara alami, klan Chu dan klan Yuan tiba paling awal karena junior yang berpartisipasi dalam duel nanti harus membiasakan diri dengan alasan pertempuran. Adapun Zuan, yang ada di sana hanya untuk mengisi slot, semua orang secara implisit berpikir bahwa tidak masalah apakah dia datang lebih awal atau tidak. Zuan sendiri juga tidak memiliki kesadaran diri sebagai peserta turnamen, jadi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia harus mencoba membiasakan diri dengan alasan. Sebaliknya, dia duduk di kursi sambil melihat sekeliling, tampak mengagumi kemegahan acara tersebut. Melihat semua ini, Qin Wan Ru tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening pada seberapa banyak orang udik dia. Namun, mengingat mereka sedang berada di depan umum sekarang, tidak pantas baginya untuk menegurnya sebelum orang lain. Jadi, dia hanya bisa mendengus dengan dingin dan memalingkan muka. Ini adalah pertama kalinya Zuan melihat anak laki-laki dari cabang kedua dan ketiga. Chu Hong Chai cabang kedua tampak seperti pria muda yang luar biasa. Alih-alih mewarisi penampilan ayahnya yang gelap dan merenung, Chu Hong Chai memerintahkan aura bangga dan pendiam dari tulang-tulangnya. Menurut rumor, dia dulunya adalah orang yang cukup menonjol di klan Chu, tetapi dia terlihat sangat tenang hari ini. Mungkin dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena gagal mencegah pencemaran sungai roh. Adapun Chu Yu Cheng dari cabang ketiga, dia adalah lemak kecil yang mengemaskan. Dia memiliki mata manik-manik kecil dan tubuh bulat. Sama sekali tidak ada keraguan sama sekali bahwa dia adalah putra yang berhubungan dengan darah dari cabang ketiga Chu Yu Epo. Dibandingkan dengan Chu Hong Chai, dia jauh lebih ramah. Dia bahkan mendekati Zuan atas kemauannya sendiri untuk mengobrol dengannya. Setelah interaksi yang dia lakukan dengan mereka, Zuan merasa bahwa putra-putra dari cabang kedua dan ketiga jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan ayah mereka. Dia masih bisa mengingat bagaimana Chu Ti Seng dan Chu Yu Epo menggunakan nada mengejek mereka untuk menurunkannya di aula leluhur saat itu. Hem, mungkinkah si gendut kecil ini mewarisi gen ayahnya? Mungkin di bawah penampilan luarnya yang baik menyembunyikan jiwa yang jahat. Zuan tiba-tiba merasa agak waspada terhadap Chu Hong Chai. Dia tanpa sadar melirik Chu Yu Epo dan Chu Ti Seng. Yang pertama sedang mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya tentang sesuatu sedangkan yang terakhir menatap. Hem, apakah dia sedang menatap Kin Wan Ru sekarang? Mengingat ini adalah acara publik, tak perlu dikatakan bahwa Kin Wan Ru telah memastikan untuk berpakaian dengan benar. Dia telah mengenakan segala macam perhiasan mahal untuk menonjolkan watak mulianya dan gaun sutra yang dia kenakan memamerkan sosok cantiknya dengan sempurna. Ha? Kenapa Chu Huan Zhao tidak mewarisi gen menggerahkan ibunya? Tampaknya merasakan tatapan Zuan, Kin Wan Ru menoleh dan menatap tajam padanya. Anda telah berhasil menguasai Kin Wan Ru untuk plus 69 rage. Zuan merasa sedikit tertahan. Bukan aku yang melirikmu, jadi kenapa kamu marah padaku? Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Cuti Seng, yang terakhir sudah mengobrol dengan beberapa orang lain di sekitarnya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Patriark dari Klan Wang telah tiba. Zuan mengalihkan pandangannya dan melihat seorang pria paru bayakurus memimpin sekelompok orang kelapangan. Dia telah mendengar bahwa empat klan pedagang terkemuka di kota Brightmoon adalah Klan Chu, Klan Yuan, Klan Zheng, dan Klan Wang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dari Klan Wang. Chu Zong Tian dan Kin Wan Ru berdiri dan menyambut orang-orang dari Klan Wang dengan senyuman, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai mengobrol dengan riang satu sama lain. Zuan terkejut dengan pemandangan itu. Dia menoleh kecu Huan Zhao dan bertanya, apalah terbelakang orang-orang dari Klan Wang bahwa ayahmu menyambut mereka secara pribadi. Jika ada orang lain yang ada di sini untuk mengisi nomornya, seperti Zuan, orang itu pasti adalah Chu Huan Zhao. Dia juga tidak tertarik untuk membiasakan diri dengan medan pertempuran, dan dia juga tidak menunjukkan ketegangan yang dimiliki seseorang yang akan menghadapi pertempuran penting. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Setelah melihat pertanyaan Zuan, dia menjawab, saya rasa mereka tidak memiliki latar belakang tertentu. Saya hanya tahu bahwa Klan Wang berhubungan baik dengan kami. Petik 2 Cucu Yan, yang sedang beristirahat di sampingnya selama ini, membuka matanya dan menjelaskan, Klan Wang menghususkan diri pada produk pertanian, dan kedai minuman terbesar di kota Brightmoon dikelola oleh mereka. Klan Chu kami berhubungan baik dengan mereka karena kami memiliki banyak hubungan bisnis satu sama lain. Klan Chu kita membutuhkan izin dari Istana Kerajaan untuk menjual garam, dan pengadilan kerajaan membagikan izin berdasarkan berapa banyak jatah yang dikirim pedagang ke perbatasan. Klan Chu kami tidak menghususkan diri pada produk pertanian, jadi kami membutuhkan bantuan Klan Wang dalam aspek ini. Itu juga alasan mengapa orang tua saya sangat menghargai mereka. Huan Zhao, Anda harus berhenti membuang waktu Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui sesuatu yang mendasar seperti itu? Petik 2 Chu Huan Zhao menjulurkan lidahnya saat dia meraih lengan kakak perempuannya dan berkata dengan malu-malu, Lagi pula kami memiliki kamu gelombang. Cucu Yan menatap adik perempuannya dengan penuh kasih sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sementara itu, Zuan memandang Chu Huan Zhao dengan cibiran. Hah, sepertinya adik iparku juga sampah. Hah, kenapa saya menggunakan, juga, di sini. Patriark dari Klan Zheng telah tiba. Dibandingkan dengan Klan Wang, Chu Zong Tian jauh lebih tidak bersahabat dengan Klan Zheng. Mereka hanya mengangguk sedikit untuk mengakui kehadiran satu sama lain. Patriark Klan Zheng, Zheng Yutang, bahkan tidak repot-repot berbahasa basi, berjalan langsung menuju daerah Klan Yuan dan mulai mengobrol dengan mereka. Zuan menilai Zheng Yutang dengan cermat dan menemukan bahwa penampilannya cukup ramah-tamah. Meskipun mencapai usia parubaya, dia memiliki penampilan menawan yang memberi kesan baik kepada orang lain. Tidak heran mengapa dia memiliki seorang putri cantik seperti Zheng Dan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada seorang wanita cantik berpakaian kipau tradisional menatapnya dengan senyuman tipis tergantung di bibirnya. Siapa lagi selain Zheng Dan? Zuan berkedip padanya sebagai tanggapan, dan untuk sesaat, percikan api sepertinya terbang. Wajah Zheng Dan segera memerah, yang menyebabkan dia memalingkan muka. Kakak, kakak besar, kakak iparku dan Zheng Dan bertukar pandangan menggoda satu sama lain. Chu Huan Zhao mengoceh tentang Zuan. Saya tidak, saya tidak, berhenti membocorkan kebohongan. Meski tertangkap basah, Zuan membantahnya tanpa ragu-ragu. Tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu bahkan mengedipkan mata padanya. Chu Huan Zhao berteriak dengan marah. Cucu Yan sedikit mengernyit. Tenang, bagaimana jika orang lain mendengarnya? Petip 2 Untung saja tempat itu cukup berisik, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan teriakan Chu Huan Zhao. Setelah memarahi Chu Huan Zhao, Cucu Yan menoleh untuk menatap Zuan dengan mata setenang air danau yang dalam, bertanya, apakah kamu dekat dengan Zheng Dan? Untuk beberapa alasan, mata murni Cucu Yan membuat Zuan merasa sedikit bersalah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah dekat. Saya kebetulan menyelamatkannya sekali. Petip 2 Dia dengan cepat menjelaskan hubungan mereka satu sama lain, meskipun tidak perlu dikatakan bahwa dia mengecualikan peristiwa yang terjadi di asrama staffnya. Anda tidak perlu takut, aku tidak akan memarahimu di sini, jawab Cucu Yan sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar bisa merebut hati Zheng Dan dan menarik klan Zheng ke pihak kita, aku akan sangat senang. Zuan mengedipkan matanya dengan ragu. Apakah dia memasang jebakan di sini untuk saya lompati? Kakak gelombang, Chu Huan Zhao segera memprotes betapa acuh-ta'acuh Cucu Yan mengambil masalah ini. Apa ini? Mengapa dia bahkan lebih tidak gelisah dariku? Suamimu yang sedang kita bicarakan di sini. Namun, Cucu Yan terus bergumam pelan, menganalisis situasinya, sayang sekali Zheng Dan dan Sang Kian bertunangan satu sama lain. Jika Anda merebutnya ke sisi Anda, itu akan mengubah klan Sang sepenuhnya melawan Anda. Sepertinya kerugiannya lebih besar daripada pro. Petik 2. Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tunggu sebentar, apakah Anda serius menganalisis kelayakan masalah? Kepala sekolah Jiang dari Akademi Bright Moon telah tiba. Setelah mendengar kata-kata itu, baik itu klan Chu atau klan Yuan, semua orang segera menghentikan obrolan mereka dan menuju untuk menyambut Jiang Luofu. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan Jiang Luofu di kota Bright Moon. Namun, seruan yang tidak selaras segera bergema di tengah-tengah kerumunan. Wah, kaki itu, saya bisa melepaskannya selama beberapa hari tanpa masalah. Petik 2. Dari mana dia membeli stokingnya? Aku juga harus membeli sepasang untuk istriku. Petik 2. Hah, apakah menurutmu wanita berwajah kuning yang kamu miliki di rumah bisa disejajarkan dengan kepala sekolah Jiang? Ayo, aku akan menutup matanya, oke. Stoking saja sudah cukup untuk memenuhi fantasiku. Petik 2. Kamu mau mati? Bagaimana Anda bisa bergosip tentang kepala sekolah Jiang seperti itu? Petik 2. Zuan dengan cepat melihat wajah yang dikenalnya di tengah-tengah kerumunan, Jideng Tu. Dia bersembunyi di tengah kerumunan, mengintip wanita cantik yang hadir. Hah, apa menurutmu aku tidak akan mengenali kamu hanya karena kamu memakai topi? Pertama-tama kau harus melakukan sesuatu terhadap ekspresi mesum di wajahmu itu. Tanpa ragu, Jideng Tu ada di sini untuk memanjakan matanya. Tapi yang mengejutkan, dia sama sekali tidak melihat kepala sekolah Jiang. Bab 110, membosankan. Mata Jideng Tu berkedip-kedip di sekitar tempat itu. Setiap kali dia melihat seorang wanita cantik, senyum mesum yang mengingatkan pada detektif terkenal Morikogoro akan terlihat di wajahnya. Setelah melihat dengan cermat, Zuan dengan tajam memperhatikan bahwa yang dilihat Jideng Tu sebagian besar adalah wanita dewasa, terutama yang sudah menikah. Dia tidak ragu-ragu memandangi istri para leluhur yang hadir, meskipun fokusnya masih terutama pada Kin Wan Ru. Dia menatap begitu keras hingga rasanya matanya akan keluar begitu saja. Zuan merasa sedikit tertekan karenanya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu ayah mertuanya tentang masalah ini. Bagaimanapun, Cu Zong Tian memperlakukannya dengan cukup baik, jadi dia akan merasa tidak enak jika dia diselingkuhi. Tapi sekali lagi, Jideng Tu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Tindakannya memelototi wanita yang sudah menikah memang menyedihkan dan menyeramkan, tapi itu sama sekali tidak menyebabkan bahaya. Selain itu, dia masih mengandalkan Jideng Tu untuk menyembuhkan Zuan kecil. Tidaklah bijaksana untuk berada di sisi buruknya. Ini membawa pertanyaan yang sama kembali ke benak Zuan. Mengingat betapa tidak bermoral Jideng Tu, mengapa dia tidak melirik kepala sekolah Jiang saat itu. Mengesampingkan penampilan Jiang Luofu, hanya kakinya yang lebih dari cukup untuk membuat pria manapun menjadi hirup pikuk. Kegilaan Wei Su lebih dari cukup untuk mengatakan sesuatu tentang itu, tapi itu seolah-olah Jideng Tu buta akan hal itu. Sekarang dia memikirkan masalah ini, empat wanita yang disebutkan Jideng Tu saat itu adalah Yu Yan Luo, Sang Liu Yu, Qiyu Hong Lei, dan Qin Wan Ru, sama sekali tidak menyebutkan Jiang Luofu. Itu tidak masuk akal. Sang Liu Yu juga berasal dari Akademi, jadi secara logis, dia seharusnya memikirkan Jiang Luofu juga. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda karena bersedia meluangkan waktu untuk menjadi juri turnamen. Dengan ini, seharusnya tidak ada pertanyaan tentang keadilan putusan. Petik 2. Jiang Luofu sedingin biasanya, tetapi laki-laki cenderung menggali lebih dalam. Kerumunan pria di sekitarnya memiliki pandangan memanas di mata mereka, dan mata mereka tidak bisa membantu tetapi berkedip ke bawah untuk melihat kakinya. Dan itu adalah pengendalian diri tingkat tinggi yang dimiliki oleh individu-individu terkemuka ini. Adapun laki-laki lain di lapangan terbuka, mereka menatap begitu keras sehingga tampak seolah-olah mereka ingin menyelam ke dalam roknya. Di tengah kelompok orang ini, satu-satunya yang memiliki mata jernih adalah Cu Zongtian. Matanya tanpa. Karena itu, Jiang Luofu memiliki kesan yang lebih baik tentang sikap sopannya, menjawab, kamu menyanjungku. Kelancu dan Yuan memiliki banyak keturunan di akademi kami. Saya hanya melakukan bagian saya untuk siswa saya. Petik 2. Saat mereka saling berbasa-basi, Zuan mengolok-olok, sepertinya dia sudah terlalu lama diawasi sehingga dia tidak berani menunjukkan sedikitpun kecurangan. Qin Wanru memelototinya dari samping. Petik 2. Lemah. Zuan merasa bahwa mertuanya harus belajar satu atau dua hal darinya. Lihatlah bagaimana Cuyang tidak keberatan saya mencari wanita lain sama sekali. Tapi tentu saja, tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Jika Cu Zong Tian mengetahui bahwa dia telah menindas putrinya dengan cara seperti itu, dia pasti akan mendapatkan pukulan yang sangat keras. Tuan kota telah tiba. Sebuah prosesi besar tentara berjalan ke tempat terbuka di bawah pimpinan seorang pria paruh baya yang agak gemuk. Meskipun perutnya sedikit menonjol, dia masih memiliki penampilan yang gagah yang tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang penampil di masa mudanya. Dia adalah penguasa kota-kota Bright Moon, Si Yee. Si Yee Siu membuntuti di belakangnya dengan senyum halus yang biasa tergantung di bibirnya. Penampilannya yang keren membuat dia mendapat seruan keras dari penonton wanita yang berkumpul di sekitar. Perbedaan dalam pengobatan membuat Zuan merasa sangat cemburu. Dari segi penampilan, saya jelas tidak kalah dengan Si Yee Siu. Jadi kenapa aku tidak sepopuler dia? Apakah karena sikap lesu saya yang biasa telah sepenuhnya menyembunyikan persona saya yang sebenarnya? Ha? Wanita pasti dangkal. Mengapa mereka tidak bisa melihat jiwa menarik yang ada di dalam diriku? Eh, tunggu sebentar. Siapakah wanita cantik yang berdiri di samping Si Ye Siu? Apakah itu pacar barunya? Orang itu pasti punya cara dengan wanita. Dia selalu memiliki wanita baru di sisinya setiap beberapa hari, dan setiap dari mereka memiliki persona yang luar biasa. Yang dia bawa hari ini bahkan lebih cantik dari biasanya. Wanita itu memiliki wajah lonjong yang dilengkapi dengan alis runcing dan kulit bersalju. Gaun hijau mudanya memamerkan pinggangnya yang ramping sehingga orang bisa dengan mudah melingkarkan lengannya. Dalam hal penampilan dan watak, dia pasti tidak kalah dari Zheng Dan atau Wu King. Tetapi tidak seperti Zheng Dan yang memiliki persona yang sopan dan karakter Wu King yang berapi-api, dia memerintahkan keanggunan alami yang tenang yang membuat seseorang merasa damai hanya dengan berdiri di sampingnya. Jadi inilah yang mereka maksud dengan getaran yang halus dan ilmiah. Zuan melihat lebih dekat dan untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa wanita itu memiliki kemiripan dengan CSU. Saat itulah, komentar tajam dan menggigit tiba-tiba terdengar tepat di sampingnya, cabul. Anda melihat wanita lagi, petik 2. Zuan berbalik dan melihat Chu Huan Zhao menatapnya dengan tajam. Dia tertawa terbahak-bahak dan menjawab, jika saya cabul, bukankah kamu juga sama? Bagaimana aku jadi cabul? Chu Huan Zhao bertanya dengan bingung. Kamu terus menatap wajah tampan kakak iparmu. Apa bedanya tindakan Anda dengan saya yang menatap wanita lain? Cucu Yan baru saja bangun untuk menemani orang tuanya untuk menyambut berbagai tokoh terkemuka yang tiba di tempat kejadian. Dia kemungkinan besar akan menjadi ibu pemimpin masa depan kelancu, jadi akan baik baginya untuk berkenalan dengan orang-orang ini. Karena alasan itulah Zuan bisa membuat lelucon semacam ini. Siapa yang menatapmu? Wajah Chu Huan Zhao memerah. Jika Anda tidak menatap saya, bagaimana Anda tahu bahwa saya telah melihat wanita lain? Zuan membantah. Aku, Chu Huan Zhao kehilangan kata-kata untuk sesaat, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari alasan. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa tidak akan lama lagi turnamen dimulai. Anda harus tenang dan berhenti melihat-lihat. Petik 2. Melihat bagaimana wajah Chu Huan Zhao sudah merah padam, Zuan tidak bisa memaksa dirinya untuk menggodanya lagi. Saya tahu, saya tahu. Oh ya? Apakah kamu tahu siapa wanita yang berdiri di samping Siye Siu itu? Petik 2. Ah, dia kakak perempuan Siye Siu, Siye Daoyun. Dia dikenal sebagai wanita paling berbakat di kota Brightmoon. Huff. Alih-alih berkultivasi, ia memilih menghabiskan waktunya mempelajari apa itu sitar dan catur. Dia hanya menyanyiakan hidupnya, kata Chu Huan Zhao dengan cemberut. Zuan terhibur mendengar ucapan itu. Apakah Anda yakin dalam posisi untuk mengkritiknya? Apakah kultivasi Anda lebih tinggi darinya, atau apakah Anda memiliki beberapa bakat luar biasa yang tidak dia miliki? Petik 2. Chu Huan Zhao segera membuat ulah. Aku akan memutuskan hubungan denganmu jika kamu terus bertingkah seperti itu. Chu Huan tertawa terbahak-bahak. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar tawa manis terdengar di belakangnya. Sepertinya banyak hal menarik terjadi di hari-hari aku tidak ada. Aroma yang meriah melayang ke area itu. Chu Huan menoleh, hanya untuk melihat sosok menawan berdiri di depan matanya. Mata bunga persik yang dipenuhi dengan sentimen, dan sepasang punuk yang sombong dan penuh dosa yang memicu pikiran jahat pada manusia. Siapa lagi yang bisa jika bukan Pei Mian Man? Kakak Pei gelombang, Chu Huan Zhao menyapa Pei Mian Man. Pei Mian Man memiliki hubungan persahabatan dengan klan Chu, dan dia juga teman dekat Cu Cu Yan. Secara alami, dia juga kenal dengan Chu Huan Zhao. Pei Mian Man terkikik pelan di bawah bibirnya sebelum menjawab, mulutmu menjadi jauh lebih manis selama beberapa hari terakhir. Dia duduk di depan Chu Huan Zhao dan mulai mengobrol dengannya. Chu Huan Zhao tidak bisa membantu tetapi memperhatikan pegunungan bangga yang dia bawa bersamanya, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat datarannya yang tidak mengesankan. Bibirnya tanpa sadar sedikit cemberut, dan dengan suara kempes, dia bertanya, Kakak Pei, kenapa aku tidak melihatmu beberapa hari ini? Ada beberapa hal yang harus aku urus di luar. Oh, kamu sama dengan kakak perempuanku. Rasanya seperti Anda selalu disibukkan dengan sesuatu. Petik 2 Melihat bagaimana Pei Mian Man bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali, Zuan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah semua wanita terlahir sebagai aktor. Tanpa ada yang bisa diajak bicara, dia hanya bisa duduk di sana dengan tenang. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mencium aroma ringan yang dikeluarkan Pei Mian Man, dan matanya terus mengarah ke tubuh montoknya. Yah, ini juga tidak terlalu buruk. Anda mengatakan bahwa Anda akan membantu saya menemukan buklet akuntansi yang saya cari. Ada petunjuk sejauh ini. Petik 2 Zuan masih menikmati pemandangan indah itu ketika suara Pei Mian Man tiba-tiba terdengar di telinganya, menyebabkan dia tersentak ketakutan. Dia dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat bahwa punggungnya masih menghadapnya. Dia masih mengobrol riang dengan Cu Huan Shao. Wah, wanita ini benar-benar seram. Apakah dia benar-benar mencoba merayu pria yang sudah menikah tepat di depan saudara iparnya? Zuan tercengang. Hei, aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Mengapa Anda tidak menjawab? Petik 2 Zuan tahu bahwa dia menyampaikan pesannya kepadanya melalui Ki, tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kita akan diekspos saat aku membuka mulutku. Jadi, dia meletakkan jarinya di punggungnya dan mulai menulis bagaimana denganmu. Anda mengatakan bahwa Anda akan membantu saya mengejar cucuyan. Apakah ada kemajuan? Ada begitu banyak hal yang membuatnya sibuk selama periode waktu ini, jadi mengapa dia repot-repot dengan buku akuntansi apapun yang dicari P.M. Yanman? Saat jarinya menyentuh punggung P.M. Yanman, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kilatan api hitam berkedip-kedip di sekelilingnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa Zuan baru saja menulis di punggungnya, nyala api hitam perlahan menghilang. Kamu tidak tahu bagaimana mengirimkan suaramu melalui Ki. P.M. Yanman bingung. Orang harus tahu bahwa mereka benar-benar saling berhadapan malam itu. Meskipun menjadi pembudidaya peringkat kelima, dia tidak dapat mengekang dia tanpa menggunakan kemampuan elemennya. Mengingat betapa kuatnya Zuan, sulit dipercaya bahwa dia tidak dapat mengirimkan suaranya melalui Ki. Tunggu sebentar, bukankah dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkanku? Rasa dingin melintas di matanya. Masih ada senyuman di wajahnya saat dia terus berbicara dengan Chu Huan Zhao, tetapi secercah niat membunuh berkedip-kedip di kedalaman matanya. Anda berhasil menguasai P.M. Yanman untuk plus 399 rage. Zuan juga bukan orang tolol. Dia bisa dengan cepat mengetahui apa yang dipikirkan P.M. Yanman, jadi dia buru-buru menjelaskan, kultivasi saya cukup setengah-setengah. Saya tidak pernah melalui pendidikan sistemik, jadi saya tidak bisa melakukan sebagian besar trik yang bisa dilakukan oleh kultivator lain. P.M. Yanman tidak bisa membantu tetapi sedikit menggoyangkan tubuhnya. Jari bergerak Zuan menggelitiknya. Berpikir tentang sejarah Zuan, dia berpikir bahwa penjelasannya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Jangan sentuh aku lagi. Saya akan mengajari Anda cara mengirimkan suara Anda melalui Ki. Petik 2 Menyadari goyangan P.M. Yanman yang tidak wajar, Chu Huan Zhao bertanya, Kakak P. Ada apa? Tidak apa. Saya tiba-tiba merasakan gatal di punggung saya. Wajah P.M. Yanman memerah. Beruntung bahwa yang duduk di depanku adalah adik perempuan yang lebih bodoh. Jika itu adalah cucu Yan, tidak mungkin interaksi saya dengan Zuan bisa lolos dari perhatiannya. Meskipun sekarang aku memikirkannya, sebenarnya akan sangat menyenangkan melakukan ini di depannya dengan suaminya. Sayang sekali orang ini bukan suami kandungnya. Ah, semuanya jadi membosankan. Sama seperti itu, P.M. Yanman terus mengobrol dengan Chu Huan Zhao sambil menyampaikan kepada Zuan cara untuk mengirimkan suaranya melalui Ki. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menguasai keterampilan tersebut, dan mereka segera mengobrol lebih lancar satu sama lain. Bantu saya menemukan keberadaan buku akuntansi terlebih dahulu, dan saya akan membantu Anda mengejar cucu Yan. Bantu saya mengejar cucu Yan dulu, dan saya akan menemukan keberadaan buku akuntansi untuk Anda. Petik 2. Apakah Anda menguji kesabaran saya di sini? Cih. Jika itu masalahnya, kita bisa membatalkan kesepakatan. Aku akan memberitahu klan Cu tentang ini, dan kita bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Negosiasi menemui jalan buntu, menyebabkan keheningan yang canggung. Untungnya, keributan lain terjadi saat ini. Gubernur Sang telah tiba. Dukesun Spring telah tiba. Tuan Mudasi telah tiba. Dengan kedatangan begitu banyak tokoh terkenal, bahkan Cu Hwan Zhao akhirnya mengalihkan pandangannya dengan penasaran, berkata, Sang Hong dulunya adalah wakil menteri keuangan yang mengelola perdagangan garam dan senjata, tetapi dia tiba-tiba dikirim ke komando lincuan untuk melayani sebagai gubernur. Benar-benar kebetulan bahwa klan kita juga berurusan dengan garam, iya. Hanya orang bodoh yang tidak akan tahu bahwa dia dikirim ke sini untuk berurusan dengan kita. Dukesun Spring itu adalah satu lagi. Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah Ayah Wu King, klan Wu juga tidak pernah berhubungan baik dengan kami sebelumnya. Klan Si itu juga berhubungan buruk dengan kita juga. Sepertinya semua telur busuk berkumpul untuk membentuk sekotak sigung. Petik 2. Pei Myanmar tersenyum diam melihat pemandangan ini. Dia lebih dari senang dengan bagaimana keadaan berubah. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.